Bang Yudhan berarti mengakui bahwa Allah yang di Alkitab itu Allah SWT? Enggak, karena dari isinya saja berbeda. Karena yang duluan... Enggak, abang jawab saja enggak. Enggak, saya tanya percaya apa enggak, cuma itu doang. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke, silakan Pak Rudi Yohannes. Ya, terima kasih. Selamat malam kepada kita semua ya. Malam ini kita berdialog dan ini semoga lebih menarik daripada malam-malam sebelumnya. Kemarin sempat saya masuk sini, banyak sekali materi jadi agak kacau ya. Jadi mudah-mudahan ini lebih menarik dari hari-hari sebelumnya. Nah, kawan-kawan, di dalam apa ini saya berdialog dengan Pak Nababan. Tadinya saya berharap bernak Nababan. Tapi tidak mungkin ya, karena bernak Nababan sudah ibaratnya dalam zona nyaman. Tidak mungkin gabung-gabung dengan kita ini. Tapi bukan tidak mungkin satu hari nanti ya. Nah, materi yang kita bawakan hari ini adalah kebenaran Alkitab dan Al-Quran. Kalau ditanya, ya saya pasti akan menjawab, ya Alkitab Suci kami paling benar. Dan saya harap juga muslim juga demikian. Dan jangan nanti sampai seperti kejadian-kejadian yang sebelumnya, bahwa hanya saya saja lagi yang percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci paling benar, paling sempurna, tidak dirubah-rubah, tidak langsung dari Tuhan. Ya, jangan tinggalkan saya. Saya harap kalian bisa nanti menjelaskan, bertahan di hal itu. Karena kalau saya sendiri nanti sepertinya saya mengkhianati perjuangan, kalian mengkhianati perjuangan saya, ya kan? Nah, kawan-kawan, apa yang menjadi dasar saya bahwa Alkitab itu adalah yang paling benar, yang benar ya, daripada, kita kan perbandingannya Al-Quran, tidak kepada yang lainnya. Bahwa keberuntungan orang Kristen adalah begini, Perjanjian lama itu diambil jujur dari kitab-kitab Yahudi. Dan ada di dalam Bible, tertulis, kawan-kawan. Perjanjian baru itu dari Pak Kristus dan para Rasul. Jadi keunggulan kami, keunggulan Bible ini adalah bahwa dia memiliki Taurat dan Injil. Itu yang paling besar. Tetapi dalam Alkitab, para Kristusnya dikatakan itu Injil semuanya. Dan keunggulan itulah yang harus kami pegang teguh, bahwa saksi hidup Yesus itu hidup, banyak saksi hidup bahwa Yesus itu disalib, banyak dan sejarah mencatatkannya. Bahwa Yesus itu dikubur, ada sejarahnya. Dan Yesus itu naik, diakui juga. Bahkan sama negara-negara, bahkan dibuat di kalender masing-masing. Jadi itulah yang kami patut banggakan. Karena di Indonesia pun dibuatkan kenaikan Isa Al-Masih. Atau kenaikan Yesus Kristus. Kalau Isa Al-Masih saya pikir tidak naik, dia tidak mati. Tidak wafat. Apa dia naik ketika ditangkap, salah tangkap. Saya tidak tahu yang naik. Tetapi itulah ada Isa Al-Masih. Saya tidak tahu apakah di kalender Amerika ada namanya Israt Nusrat. Apakah ada yang sejenis itulah yang mengenai Al-Quran ada di sana. Tetapi yang ada di Bible, ibarang dimana orang Kristen, ada dimanapun. Contoh, nakal segala macam ya. Saya tidak tahu. Belum-belum ada di kalender Amerika Serikat. Merah, Israt Nusrat misalnya. Bible ini sudah ditulis ketika orang sudah mengenal tulisan dan sebagainya juga. Dan memang itu di kanon sehingga tahun 150 sampai tahun 325 masih terjadi yang kanonisasi dan finish. Akhirnya itu yang kami pegang sekarang, Bible itu sekarang. Dan hebatnya Bible, kenapa saya katakan itu adalah kitab suci. Karena Bible itu berani mengatakan contoh hari penciptaan. Dia berani sekali mengatakan hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga. Sempat itu tidak ada ya. Saya pun sebagai orang beriman tidak akan percaya. Nah, kemudian kami mengikut Yesus. Maka ajaran-ajaran Yesus termaktub di dalamnya. Dan hebatnya kitab suci Bible ini. Kami tidak perlu membutuhkan kalimat profesor, doktor, doktornya 10 biji, profesornya 15 biji. Tidak perlu. Cukup dengan Bible itu satu saja. Apapun pertanyaan dunia, jangan nanti seperti kaum begoders ya. Ada itu kemarin saya buat TikTok, mampu menjawab pertanyaan yang dia bilang. Apakah Bible mampu menjawab bagaimana pembuatan pesan ulang alik? Kita bicara imannya, oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan, kalau ada tambahan, karena kita lebih enak berdialog langsung kepada audiens. Silahkan. Oke, terima kasih pemoparan dari Pak Rudi Yohanes. Mungkin sekarang saya akan melanjutkan untuk arah sumber yang selanjutnya dari Pak Nababan. Silahkan Pak Nababan, waktu dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi saudara dan saudara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam bagi teman-teman Kristen atau teman-teman Yaudi yang hadir di room ini. Sebelumnya saya hanya ingin sedikit saja sih yang ingin saya sampaikan. Bahwa di dalam keislaman itu kita wajib ditentu untuk mengikuti Baginda Rasulullah Muhammad SAW dan mengikuti Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sendiri Bermaktum bahwa barang siapa mentaati Nabi tersebut, maka dia mentaati Allah. Dan di dalam Al-Quran Itu di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Itu dikatakan bahwa Dan tiada kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Al-Quran itu rahmatan lil'alamin Bagi manusia-manusia yang ingin menggunakan akal sehatnya Dan ingin mencari Keikhlasan Mengikuti aturan Allah Dan mengikuti apa semua yang dilarang oleh Allah. Di dalam Islam Kita dapat menemukan suatu Hukum-hukum yang begitu sempurna Mungkin Ya dibagi kitab Saudara kita Keyakinan akidah mereka yang berbeda Mungkin mereka pun merasa benar Seperti apa yang dikatakan Bang Yohanes itu Bahwa Bang Yohanes mengatakan Bible itu adalah suatu kebenaran Itu menurut iman Bang Yohanes Laik-laikku ya Begitu juga bagi Muslim Muslim itu Mengatakan Al-Quran itu sangat sempurna Dan itu juga Sesuai dengan apa yang dikatakan di Ayat 107 tadi Bahwa Al-Quran itu adalah Rahmatan lil'alamin Ya kan Tapi bukan itu Sebenarnya bagi yang kita ingin Apakan malam ini Tapi Bagi mereka yang ingin mencari Kebenaran dan hakiki Yaitu hanya menyembah kepada Allah Bukan menyembah kepada selain Allah Maka mereka akan menemukan Hal-hal itu di dalam Al-Quran Karena Al-Quran itu Sangat menjamin Bahwa manusia tidak boleh Menyembah selain Allah Dan Al-Quran pun mengatakan Bahwa sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Telah diturunkan Nabi-Nabi Sebelum Rasulullah Dan mereka Hanya disuruh Menyembah hanya kepada Allah Bukan kepada yang lain Abraham Daud Musa Mereka Mencitarkan Hanya menyembah kepada Allah Dan itu pun tertulis Di dalam Al-Kitab sendiri Bahkan tertulis Dengarlah Hai orang Israel Tuhan Allah Tadi Tuhan itu Esa Berarti tidak ada Tuhan Selain Allah Semua Nabi Mensiarkan itu Dan kebenaran Al-Quran itu Bisa diuji Seperti Bang Yohanes Itu tidak bisa dipungkiri Karena iman Karena iman Bang Yohanes wajar Mengatakan itu Tapi Nanti kita bisa Saling memberikan Kebenaran yang di dalam Kitab kita masing-masing Semoga diskusi ini Santai-santai saja Diskusinya Tidak usah pakai Emosi Diskusi secara kita Bia saja Kita tidak perlu Kalau Diskusi kita Debat kusir Ya perjumah Jadi kalau kita Tidak pakai fakta Dan data Enak kita main-main Di Facebook saja Suka-suka saja Tapi di dalam Keislaman itu Wajib hukum bagi Semua penganut Islam Menjalankan syariat Islam Sesuai dengan Tuntunan Al-Quran Dan Hadis-hadis Rasulullah Muhammad S.A.W Dan tidak boleh Manusia itu Menjalankan ritual ibadah Tanpa ada tuntunannya Itu di dalam Keislaman Jadi mungkin Saya juga Tidak terlalu panjang Nanti biar banyak Waktunya Dan semoga Apa yang kita Diskusikan malam ini Bisa bermanfaat Bagi satu sama lainnya Dan semoga Diskusi ini Bukan untuk Menyerang Satu akidat Tetapi kita Ingin mencari Suatu kebenaran yang hakiki Sehingga kita Bisa menggunakan Nala rakal sehat kita Oh ya Seperti ini Harusnya kita Menghargai Keyakinan orang lain Terus Seperti inikah Kebenaran itu Yang sebenarnya Saya Saya rasa Cukup Demikian aja Pengaparan saya Nanti biar Agak panjang Sikit waktunya Di session yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Atas pengaparan dari Pak Nababan Semua Disini tadi Para narasumber Memaparkan Tukup singkat Dan jelas ya Nah mungkin Selanjutnya Saya akan langsung Ke sesi Yang berikutnya Yaitu Tentang Sesi tanya jawab Antara Netizen yang ada di dalam room Zoom Terhadap Narasumber yang ada disini Apakah ada yang mau bertanya Silahkan raise hand Oh iya Kalau bisa Semua antara narasumber Dan netizen disini Harus tetap Menjaga etika Ya Dalam berdiskusi Silahkan yang di chat Langsung raise hand ya Tema kita pada malam hari ini Adalah Kebenaran dari Masing-masing Kitab Dari Islam maupun Kristen ya Baik Al-Quran Maupun Al-Kitab Siapa yang mau bertanya Silahkan raise hand Oh baik Ada Ustaz Sumalin Yang mau bertanya Saya beri waktu Untuk Ustaz Sumalin Ya terima kasih sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ini Terkait Diskusi ini Tentang Mana yang Benar Al-Kitab Al-Quran Mungkin yang perlu kita Cari bersama Di sini adalah Apa yang kita jadikan Ukuran-ukuran Kita harus menyempakati Ukuran-ukuran Sehingga Kita mengukur Dengan ukuran itu Dan diterapkan kepada Bible Kemudian diterapkan kepada Al-Quran Ini yang mungkin Pertanyaan untuk kita semua Di sini sebenarnya Apa yang kita Menjadikan ukuran-ukuran Mungkin sedikit itu saja Apa yang bisa kami Sampaikan di sini Supaya Apa namanya Di dalam diskusi Akhirnya kita mendapatkan Suatu konklusi-konglusi Yang bisa kita Kesepakati bersama Karena tujuan diskusi itu sebenarnya adalah itu Ya terima kasih banyak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz Sumarlin Ini karena memang narasumbernya Di sini ada dua praktisi Jadi kalau bisa Langsung keduanya ya Yang Dari keduanya ya jawabannya Siapa yang mau menjawab dulu Tentang pertanyaan dari Ustaz Sumarlin Tentang ukuran kebenaran Dari suatu kitab suci gitu Dari Silahkan Pak Laerodi Yohanes Oh Pak Laerodi Yohanes dulu Silahkan Pak Laerodi Ya jadi saya kelikutan aja Terima kasih Kalau takarannya Saya selalu mengatakan Bahwa Bible itu dibuatkan dulu Jauh-jauh hari Dan terjadi kemudian hari Dan hebatnya Bible lagi Apa yang diucapkan ribuan tahun lalu Dan terjadi ribuan tahun ke depan Ini sangat-sangat Di luar Nalar manusia juga Tetapi itu terjadi Yang kedua Bahwa proses penulisannya pun Kami mengakui itu diilhami Daripada oleh Rekudus Jadi mereka dibimbing Dan ada saksi Contoh ketika Kejadian Yesus itu Disitu banyak yang menyaksikan Dan itu diceritakan turun-temurun Ataupun ditulis Oleh murid-murid Yesus Ya kawan-kawan ya Sehingga Sampai saat ini Kita bisa membaca Bible itu Dan yang paling membuat saya Terkesima adalah Bible ini tidak dihapal-hapal Kalau orang berkata Ya kalau mati semua para rasul Hilanglah kitab suci Buktinya sekarang kami bisa Menikmati kitab suci Kami bisa membaca kitab suci Tidak perlu dihapal-hapal Karena memang orang zaman itu Sudah pintar-pintar Baca tulis ya Tidak buta-buta huruf Dan untungnya Yesus pun tidak buta huruf Dan nanti kata buta huruf Yesus pun tidak tahu Apa yang ditulis Dia membaca pun tidak tahu Ya ditulis asal-asal Bacakan dulu kan ya Dibacakan rupanya Isi dengan Yang diinginkan Yesus Bisa jadi berbeda Ya Dan bahasa pun Pada zaman itu Sudah ada Yunani Karena Yesus kan berada Di sekitar Daerah-daerah itu ya Asia kecil Dan kemudian Para rasul pun Mengabarkan Injil Sudah mulai menyebar Ya Karena Penulisan daripada Injil ini Sudah sampai ke Beberapa daerah-daerah lain Contohnya Yunani Turki Bahkan dikatakan Yohanes pun mati Di Pulau Patmos Dekat Turki ya Jadi sudah menyebar Kisah ini Dan itu diculiskan Di dalam kitab suci Jadi tidak terjadi di Israel saja Israel doang Akhirnya keluar dia Sudah keluar dari Israel ya Itu yang bisa saya jawab Bagaimana Peranggapan dari Penanya Pak Ustadz Sumarin Atas jawaban dari Pihak Kristiani Oke Ya terima kasih sekali Jadi ada empat hal Yang kami garis bawahi Di sini Dari pemaparan Pak Rudy Yohanes Pertama Untuk mengukurnya itu Bahwa Hal itu Sudah Didebuatkan Kedua Banyak saksi-saksi Ketiga Diilhami oleh Roh Kudus Keempat Banyak Ramalan Yang terbukti Sebenarnya nomor empat ini Adalah poin nomor dua Yang disebutkan beliau Cuma Saya tulis ke Keempat Karena itu yang sempat kami Tulis Nah Mungkin Yang empat itu Sudah tersebar kemana Oh tersebar kemana-mana Berarti lima poin Tersebar kemana-mana Tersebar Ke Mana Mana Iya Saya harus menambahkannya Menjadi poin lima Karena tadi Sempat disebutkan juga Karena banyaknya Ramalan yang terbukti Dari ribuan tahun lalu Terbukti sekarang Seperti itu Nubuat Nubuatan ya Nubuatan sorry Saya menggunakan Kata ramalan Harusnya nubuatan ya Nubuatan Nubuatan Oke Ya Jadi mungkin Dari kelima premis ini Nah inilah yang mungkin Kita ajukan di floor Seperti itu Apakah ini disepakati juga Oleh Pak Nababan Kaitannya dengan Ukuran-ukuran ini Jadi selanjutnya Pak Nababan ya Yang menjawab Silahkan Pak Nababan Untuk menjawab pertanyaan Dari Ustaz Sumalin Ya Kalau menurut Pemandangan saya Suatu kebenaran Tentang kitab suci itu Ya dari isi kitab suci itu sendiri Jadi Kita bisa menengok Seperti apa Isi kitab suci Kita Atau kitab suci orang lain Jadi dari isi-isi kitab suci itu Kita bisa Karena kita bisa membacanya Maka kita bisa menelitinya Kebenaran Tentang kitab suci Kalau tentang penulisan Itu semua kitab punya sejarah Tentang penulisan Itu tidak bisa dipungkiri Itu sama Punya sejarah penulisan Tersendiri-sendiri Tapi Ya pokok utamanya adalah Isi dari kitab suci itu sendiri Seperti apa Kalau itu menyangkut tentang hukum Hukum yang seperti apa Kalau tentang itu Tentang peribadatan Ada nggak tentang Peribadatan itu Tertera di dalam Kitab suci itu sendiri Jadi suatu kebenaran kitab suci itu Tergantung dari isi kitab suci nya Bukan tergantung dari Pemikiran manusia itu sendiri Karena kalau Seperti yang dikatakan Laiku itu Ya itu sama Semua kitab suci Mempunyai sejarah masing-masing Dan mempunyai sejarah penulisan Kalau tentang tersebar Kemana-mana itu Ya sama Semua kitab suci Kalau ditanya sekarang Tersebar kemana-mana Cuman Lairudi tadi kan Mengatakan bahwa Penulisan kitab Suci itu Kalau di Pihak Kristen kan Ada yang namanya Di ilhami roh kudus katanya Tapi di dalam Keislaman itu tidak ada Tapi sejarah penulisan itu Sangat gamblang dan jelas Jadi Bagi saya Untuk suatu nilai Kebenaran kitab suci itu Ya dari isi kitab suci itu sendiri Bukan dari Lurukan dari kita Bukan kita yang menyimpulkan Tapi Apa yang tertulis Di dalam kitab suci itu Dan apa hukum-hukum Yang ada di dalamnya Itu yang harus kita jalankan Sesuai dengan Syarikat yang tertulis Di dalam kitab suci Masing-masing Jadi kalau kita mau Beribadah tanpa Mengikuti arahan kitab suci Berarti kita tidak Bukan pengikut kitab suci Bukan kita pengikut Suatu Tentang agama Karena agama itu Mengikuti apa yang tertulis Dalam kitab suci Yang dibawakan oleh Para nabinya Kalau di dalam Bagaik Kristian Sebenarnya tidak ada Kerasulan ya Karena tidak ada Kenabiannya Jadi seperti Musa Membawakan Torah Untuk diajarkan kepada Kaumnya Jadi apa yang disampaikan Musa itu adalah Apa yang diterima Wahyu dari Allah Yang dituangkan Dalam sebuah kitab suci Jadi Kebenaran kitab suci Yang ada pada zaman Sekarang itu Isi kitab suci itu Yang perlu kita Pahami Dan perlu kita Dalami Dan yang harus kita Jalankan Jadi Kalau ukurnya Kitab suci Satu kebenaran kitab suci itu Ya dari isi kitab suci itu Sendiri Itu menurut saya Tidak Tidak boleh kita mengatakan Bahwa kitab suci itu Benar Tapi sementara ini benar Tapi itu tak tertulis Di dalam kitab suci Jadi isi Hukum Apapun yang tertulis Di situ Itu yang harus kita Uji kebenarannya Nah saya rasa Begitu aja Apa Pak Ustadz Sumarling Iya terima kasih banyak Ini Oke Jadi Poinnya yang Yang kami tangkap Dari Pak Spektakuler Nababan disini Bahwa Untuk mengukurnya adalah Dari isi kitab suci tersebut Terus kedua Selain isinya Ya tentunya kita juga Membangun peribadatan kita Segala macam Tata cara kita Berdasarkan dari Kitab suci tersebut Dan tidak boleh kita Melakukan apa yang Diluar Dari itu Mungkin seperti demikian Pak ya Kesimpulannya Iya benar benar Iya terima kasih Ya dan ini juga Dengan sendirinya Mengeliminir Dari Premis yang disampaikan Pak Apa Bukan mengeliminir ya Maksudnya mungkin Meng counter Meng counter Menyanggah ya Premis yang disampaikan Pak Rudi Yohanes Bahwa Untuk mengukurnya Bahwa itu Suci dari sisi penulisannya Yang harus diilhami Rok Kudus Ya poin ketiga tadi Dan Dia tersebar kemana-mana Karena faktanya memang sekarang Kitab suci-kitab suci itu Tersebar kemana-mana Nah ini Mungkin Poin tiga dan lima ini Tersanggahkan dari Apa yang disampaikan Oleh Pak Nababan Mungkin saya persilahkan juga Kepada Bapak-Bapak Ibu yang lain disini Apa namanya Terlalu Anu kami Kalau istilahnya Memonopoli Apa namanya Diskusi ini Silahkan Bapak Ibu sekalian Terima kasih Untuk Pak Saya dulu Salam Saya tadi menambahi Bukan Saya katakan Tersebar Sekarang Tapi pada saat Peristiwa itu terjadi Itu sudah sampai mereka Kemakodonia Asia kecil Itu maksud saya Bukan sekarang Kalau sekarang Tersebar Berarti tersebar Tersebar di zamannya Tersebar di zamannya Tersebar di zamannya Tersebar di zamannya Silahkan Bapak Ibu Terima kasih Saya dulu Untuk Pak Ustaz Sumarlin Nanti kalau misalkan bertanya lagi Bisa untuk raise hand lagi ya Pak Ustaz Sumarlin Untuk yang lain Selamat malam Assalamualaikum Untuk yang baru datang Kalau misalkan bertanya Silahkan raise hand dulu ya Pak Ustaz Oke Ya silahkan raise hand dulu Untuk Pak Ustaz Kalau misalkan mau bertanya Ya saya mau bertanya dulu Sebentar Pak Ustaz Ini tadi Ada yang lebih dulu Yang mau bertanya Saya akan kasih kesempatan yang Lebih dulu ya Pak Ustaz ya Raise hand disini Pak Ustaz Itu maksudnya Jadi mungkin Gak pandai cara membuatnya Gak apa-apa gitu juga Samanya Gimana nih Pak Ustaz dulu ya Ya sudah Yang lain mengalah dulu ya Pak Ustaz kayaknya yang antusias Oke Pak Ustaz silahkan bertanya Oke ini kan Judulnya kebenaran Alkitab Dengan Al-Quran ya kan Saya mau bertanya dulu Kalau Saya perhatikan kan Apakah Allah SWT itu Salah menerjemahkan Babel Karena di Babel Bisa disalib Penuh Keluarganya Meninggal Kalau di Babel Enggak Apakah Allah SWT Salah menerjemahkan Kebahasa Arab Mohon dijawab Oke terima kasih Oke Pak Ustaz ini dari Dari Kristen ya Kristen Oke Mungkin Pak Nababan Bisa menjawabnya Silahkan Pak Nababan Oke oke Kalau dia bertanya Saya akan jawab itu ya Jadi Siapa tadi yang bertanya Siapa namanya Yudas Bang Yudas Bang Yudas Bang Yudas berarti Mengakui bahwa Allah yang di Alkitab itu Allah SWT Enggak Karena dari Isinya aja Berbeda Karena yang duluan Enggak Ya enggak Abang jawab aja Enggak Ya enggak Saya tanya Percaya apa enggak Jaman itu doang Iya Nah Jadi kalau enggak Percaya itu Saya jawabnya pakai Al-Quran aja Karena di dalam Al-Quran Sangat Dijelaskan bahwa Apa yang Telah diturunkan Oleh Allah SWT Kepada para Nabinya Untuk disampaikan Kepada kaumnya Al-Quran Mengklaimnya Bahwa mereka Telah dirusak Sebagian Dan telah Disembunyikan Sebagian oleh Tangan-tangan manusia Yang tidak bertanggung jawab Sementara Pak Yudas Kan tidak Meyakini Bahwa Allah yang di Alkitab Itu adalah Allah yang di dalam Al-Quran Benar Pak Yudas Ya Ya makanya Saya bilang Dia salah menerjemahkan Nah sementara Pak Yudas Bertanya Apakah Allah SWT Salah menulis Menulis Bible Sementara Pak Yudas Tidak percaya Dengan Allahnya Al-Quran Bagaimana mungkin Allah itu Menurunkan Wajah di dalam Bible Kalau Pak Yudas Tidak mengaku itu Bukan menuliskan Saya bilang Menerjemahkan Beda Menerjemahkan Beda Menuliskan Dengan menerjemahkan Ya Menerjemahkan Dalam Bible Ya kan Dalam Al-Quran Menerjemahkan Dari Bible Ke Al-Quran Karena Muhammad Kan tidak bisa membaca Dipaksanya membaca Dari Bible Ke Al-Quran Ya Pak Yudas Sendiri kan Menyangkannya Bahwa Tuhan Bible itu Bukan Tuhan Yang di dalam Al-Quran Makanya Makanya Diterjemahkan 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 Dari Bible Ke Al-Quran Karena yang duluan Keluarkan Al-Quran Al-Quran Tidak pernah Menerjemahkan Beda Karena duluan Musa ada di Bible Injil ada di Bible Musa dulu Ada di Bible Tidak salah Tidak salah Tidak Musa dulu Ada di Bible Diterjemahkan Di bahasa Arab Sendirnya Muhammad Bisa membaca Dia kan Tidak akan terima Tidak terima Di mana Tidak bisa baca Dalam perfeksi Bahasa Arab Itu Tidak bisa baca Karena yang duluan Kan keluar Taurat Injil Dabur Jadi Al-Quran Diterjemahkan Ada yang salah Makanya saya bilang Ada yang salah Apakah Allah Al-Quran kan mengklaim Bahwa apa yang diturunkan Kepada para nabinya Itu Telah disembunyikan Sebagian Dan telah dirubah Dalam sebagiannya Sekarang Kalau ingin kita Membuktikan itu Sementara Pak Yudas Kan Mengakui Tidak percaya Kepada Tuhan Yang Mewayuhkan Al-Quran Makanya Pak Yudas Bertanya Apakah Allah Subhanallah Itu salah Menterjemahkan Bible Kan itu pertanyaan Pak Yudas Ini kok Pak Yudas Jadi ikut debat ya Terus ini Kan Kan yang Dibilang Disembunyikan Masa Allah Tidak tahu Dimana disembunyikan Tidak 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 Itu kan Perfeksi Pak Yudas Manusia menembunyikan Tidak 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 Sebentar Sebentar Saya kira Pak Yudas Tenggarin dulu Apa yang diomongin oleh Lainababan Setelah Tidak terima Baru komentar Jadi kita yang mendengarkan Tidak pusing Nanti dibilang Silahkan Baru menjawab Saya tengahi Jadi Pernanya Biarkan dulu Pak Lainababan Menjelaskan Agar Saya dengarkan dulu Jawabnya Silahkan Untuk jawabannya Tadi Bagaimana Pak Nababan Ya Pak Yudas Kan bertanya Apakah Allah Subhanallah Wata'ala Itu Salah Menterjemahkan Bible Dia bilang Itu Saya tanya Sama Pak Yudas Apakah Pak Yudas Sepakat Bahwa Menterjemahkan Bible Kalau ditanya Jangan tanya lagi Tidak Tujuh Itu Tentara Saya menjawab Di dalam Al-Quran Itu kan Tertulis Di dalam Al-Quran Bahwa Apa yang Diwajukan Kepada Para Nabinya Terdaud Itu Telah Dirubah Sebagian Dan Telah Disembunyikan Sebagian Itu Klaim Dari Al-Quran Terus Pak Yudas Bertanya Apakah Allah Subhanallah Tidak Tahu Kalau Itu Disembunyikan Katakan Ketika Allah Mempirmankan Sesuatu Dan Memwayukan Kepada Para Nabinya Dan Nabinya Itu Menyampaikan Kepada Kaumnya Apakah Ketika Kitab Suci Itu Dirubah Oleh Manusia Apakah Tuhan Itu Tidak Tahu Katanya Justru Karena Allah Itu Maha Tawla Maka Allah Mengklaim Itu Di dalam Al-Quran Dan Itu Bisa Saya Buktikan Silahkan Baik Jadi Jawaban Dari Pak Nababan Seperti Itu Bagaimana Pak Yudas Kalau Misalkan Memang Belum Dibuktikan Dulu Dibuktikan Dulu Dibuktikan Oke Ya Saya Buktikan Itu Ya Coba Pak Yudas Baca Matiu Sembilan Ayat 27 Coba Lai Aja Yang Bacakan Dulu Pak Yudas Sembilan Lai Berapa Tadi 27 Bacakan Ya Ketika Yesus Meneruskan Perjalanannya Dari Sana Dua Orang Buta Mengikutinya Sambil Berseru Seru Dan Berkata Kasihanilah Kami Hai Anak Daud Terus Terbalik Itu Bang Maksudnya Terbalik 27 Bukan 27 27 9 Tadi Kau Bilang 9 27 27 9 Dengan Demikian Genaklah Firman Yang Disampaikan Oleh Nabi Yeremia Mereka Menerima 30 Uang Perak Yaitu Hari Yang Ditetakkan Menurut Penilaian Berlaku Diantara Orang Israel Terus Nah Sekarang Saya Bang Yudas Tolong Tunjukkan Di mana Di ayat Berapa Nabi Yeremia Mengatakan Itu Jangan Lari Ke Yeremia Itu kan Ucapan Matius Dan Itu Apa Yang Dikomplain Oleh Al-Quran Apa Apa Yang Disanggak Oleh Apakah Bisa Saya Duktikan Itu Maksudnya Oke Baik Saya Akan Berikan Batasan Untuk Penanya Pak Yudas Tidak Bisa Lama-lama Ya Jadi Apapun Jawaban Dari Narasumber Kita Harus Pak Yudas Simpan Dulu Oke Mungkin Nanti Oke Nanti Akan Bisa Ada Sesi Penyanggahan Saya Akan Memberikan Waktu Yang Selanjutnya Satu lagi Satu lagi Dulu Boleh Boleh Karena Itu Katanya Kan Muhammad Menerima Wahyu Dari Gua Oke Pernanya Cuma Dibatasi Dua pertanyaan Tadi Pak Yudas Sudah Banyak Sekali Untuk Bertanya Saya Mohon Maaf Tidak Bisa Untuk Pertanya Lagi Mungkin Lagi Oh tidak Bisa Mohon Maaf Saya Akan Memberikan Kesempatan Untuk Penanya Yang Lain Mohon Maaf Ya Pak Yudas Oke Terima kasih Saya Tambah Bisa Oh Belum Nanti Pak Rudi Nanti Saja Saya Pak Nambah Bersari Belum Bertanggung Jawab Menjelaskan Apa Yang Ditulis Dalam Matius Pasal 27 Kaitannya Dengan Yeremia Dia Belum Menjelaskan Dengan Benar Oke Nanti Selanjutnya Mohon Lovely Wardah Sebentar Saya Enggak Bertanya Enggak Menjawab Saya Mengingatkan Begini Ini kan Dialog Ini Dialog Ini Dialog Bukan Debat Ya Dialog Karena Memang Dibatasi Yang Bertanya Hanya Dua Pertanyaan Itu Saja Nanti Kalau Misalkan Jawabannya Tidak Kurang Puas Itu Nanti Kita Akan Diskusikan Lagi Setelah Sesi Berikutnya Bukan Tidak Puas Dia Sudah Salah Menyalahkan Alkitab Sudah Salah Dia Sebentar Tolong Ikuti Moderator Tolong Ikuti Moderator Dulu Nanti Kalau Misalkan Protes Nanti Ada sesi Sanggahan Ada sesi Sanggahan Sekarang Adalah sesi Bertanya Saya akan Memberikan Kesempatan Untuk Para penanya Terlebih Dahulu Ya Oke Sekarang Saya akan Memberikan Beritanya Pada Pak Ian Silahkan Pak Ian Silahkan Pak Ian Tolong Diam dulu Kalau Misalkan Ada Menurut saya Yang Tidak Bisa Mengindahkan Jalan acara Saya akan Mengkik Saya mohon Maaf Oke Saya akan Memberikan Pertanyaan selanjutnya Yaitu Pak Ian Silahkan Pak Ian Halo Selamat Malam Malam Oras Lai Oras Lai Saya Sebentar Sini Simpel Sini Dari Kristen Atau Muslim Saya Dari Pertanyaan Oke Selanjutnya Pernanya Saya Harapkan Ada Yang Dari Pihak Muslim Terima Kasih Saya Simpel Sini Bertanya Beberapa Saya Lihat Di Youtube Bahwasannya Al-Quran Itu Dikatakan Penyempurna Dari kitab-kitab Sebelumnya Artinya Apakah Allah SWT Menyempurnakan Al-Quran Dari kitab Sebelumnya Nah Pertanyaan saya Seperti ini Ibaratnya Kita Seorang penulis Ada Tulisan kita Jirid pertama Muncul volume Kedua Muncul volume Ketiga Artinya Dari Tulisan kita Yang ketiga Si penulis Itu Belum Belum Sempurna Apakah Allah SWT Itu sudah Sempurna Dengan Menerbitkan Kitab Yang terakhir Dari kitab Sebelumnya Kalau menurut saya Allah SWT Itu Allah yang Tidak Sempurna Karena Dia menurunkan Kitab-kitab Yang berikutnya Kalau Allah SWT Yang sempurna Saya rasa Cukup hanya Satu kitab Yang dia turunkan Bukan Dua Atau Beberapa Kitab Saya rasa Seperti itu Pertanyaan saya Oke baik Pak Ian Terima kasih atas Pertanyaannya Ini ditujukan Pada Al-Quran Berarti di Pihak Muslim Untuk Pak Nababan Silahkan untuk Menjawabnya Tentang Apakah Al-Quran itu Memang menyempurnakan Kitab yang Sebelumnya Seperti itu Pak Ian Apakah Al-SWT itu Sempurna Dengan menurunkan Kitab-kitab Yang Berapa Versi-versi Kita katakan Karena Al-Quran kan Sudah versi kedua Dari kitab sebelumnya Seperti itu Oke Jadi yang ditanyakan Malah Tuhan ya Bukan kitabnya Sama Sama juga Kitabnya Gak apa-apa Oke silahkan Pak Nababan Ya Terima kasih ya Apa Layan Jadi menurut Lay tadi kan Seorang penulis Ketika mengeluarkan Tulisannya Jilid pertama Jilid kedua Jilid ketiga Itu belum sempurna Maka Adanya Al-Quran Sebagai penyempurna Jilid-jilidnya Sebelumnya Terus Lay bertanya Apakah Allah Subhanallah Ta'ala itu Maha sempurna Jelas Tuhan pencinta Alam Semesta ini Maha sempurna Yang tidak sempurna Itu manusianya Ketika Allah menurunkan Hukum-hukum Kepada para Nabinya Yang dibayukan Kepada para Nabinya Yang dirangkum dari Menjadi sebuah Kitab suci Dan kitab suci Itu ternodah oleh Tangan-tangan manusia Yang tidak bertanggung jawab Apakah Allah Subhanallah Ta'ala yang tidak tahu Apakah Tuhan pencipta Alam semesta ini Yang tidak tahu Tentu tidak Beda Dengan manusia Yang menulis Buku Berjilid-jilid Sementara Dia membacanya Buku itu Tidak dikoreksi oleh Orang lain Tidak dirubah oleh Orang lain Tapi kitab suci Itu Ketika Dirubah oleh Tangan-tangan manusia Apakah Allah itu Tidak tahu Bukan Allah Tidak tahu Allah tahu Dengan apa yang Mereka lakukan Justru Al-Quran Itu penyempurna Dari kitab sebelumnya Maka Al-Quran Mengklaim Apa yang telah Diturunkan Kepada Nabinya Para terdahulu Itu telah Dirubah Sebagian Dan telah Disembunyikan Sebagiannya Jadi apakah Allah itu Tidak tahu Itu tahu Justru karena Allah itu tahu Maka Turun Al-Quran Kalau Allah itu Tidak tahu Untuk apa Diturunkan Al-Quran Mengklaim Perusak-perusak Kitab suci Sebelumnya Bukan Bukan Allah Yang tidak tahu Tapi manusianya Yang tidak Mau patuh Terhadap Aturan-aturan Allah Dan mengikuti Peribadatnya Yang telah Disampaikan Oleh Allah Kepada Nabinya Terdahulu Jadi bukan Allah yang Tidak tahu Apakah pengikut Kaum Nabi Musa Itu Dia mengikuti Apa yang diajarkan Nabi Musa Tentu tidak Semuanya Mengikutinya Sangat Sedikit Dan itu Tidak bisa Dipungkiri Terus apakah Ketika Kaumnya Musa Itu tidak Mengikuti Apa yang diajarkan Musa Allah itu Tidak Maha Tentu Tahu Justru Karena itu Ingin menguji Iman Musa Seperti apa Mereka berdakwa Kan itu Justru Karena Allah Itu Maha Tahu Maka Al-Quran Itu Diturunkan Menjadi Rahmatan Alamin Bagi mereka Yang ingin Mencari Kebenaran Yang hakiki Jadi Allah Itu Sangat Maha Tahu Saya Rasa Begitu Pak Yan Oke Terima kasih Jawabannya Untuk Pak Bagaimana Pak Yan Saya Kasih Satu Kali Sanggahan Ya Di Bata Si Ya Di Bata Si Kalau Di Al-Quran Kan Ada Tuduk Tuduk Mengenai Kita Belajar Injil Taurat Jabur Mengenai Isi Isi Taurat Tidak Ada Di Al-Quran Mengenai Injil Tidak Ada Di Al-Quran Mengenai Jabur Tidak Ada Di Al-Quran Jadi Kitab Yang mana Yang disempurnakan Saya rasa Kalau Allah Menyempurnakan Satu Buku Sudah Satu Saja Itu Saja Menurut Saya Sekian Oke Baik Terima kasih Berarti Sudah Selesai Ya Ini Pak Ian Saya Akan Memberikan Waktu Pertanyaan Kepada Pihak Yang Lain Mohon Yang Tidak Berkepentingan Di Mood Semua Untuk Penanya Selanjutnya Kalau Bisa Berimbang Tadi Yang Bertanya Sudah Dua Orang Dari Pihak Kristen Terhadap Muslim Sekarang Saya Harapkan Ada Pihak Muslim Yang Bertanya Kepada Pihak Kristen Disini Kira-kira Siapa Yang Dari Pihak Muslim Yang Sudah Raise Hand Silahkan Dibuka Moodnya Yang Muslim Pak Deddy Mungkin Pak Deddy Mungkin Siapa Pak Deddy Halo Pak Deddy Apakah Mau Bertanya Yang Dari Pihak Muslim Bang Jagawalah Apakah Tidak Ada Yang Ingin Ditanyakan Kepada Sang Debaters Yang Reset Semuanya Dari Pihak Kristen Semua Ya Gak Pak Kalau Begitu Mungkin Itulah Yang Ada Oh Begini Saja Kalau Mau Nanya Sang Debater Dulu Mau Nanya Sang Dabater Dulu Siapa Ini Yudas Mau Nanya Sang Debater Pak Yudas Jangan Dulu Pak Yudas Saya Akan Menawarkan Ke Yang Lain Dulu Ya Pak Yudas Mohon Silahkan Pak Habib Mubarak Bang Jagawalah Mau Bertanya Ya Ya Sama Pak Oke Kita Berikan Kesempatan Yang Raisen Untuk Pihak Muslim Dulu Yang Bertanya Karena Tadi Saya Tanya Yang Raisen Tidak Ada Yang Dari Muslim Ya Oke Untuk Menjaga Wala Silahkan Untuk Memberikan Pertanyaan Kepada Sang Debater Silahkan Boleh Sang Debater Jelaskan Bedanya Antara Firman Dengan Injil Ya Itu Saya Pertanyaan Buat Selain Debater Oke Terima Kasih Injil Injil Itu kan Kabar Gembira Dari Sorga Kabar Gembira Dari Sorga Itu Sudah Pasti Difirmankan Oleh Tuhan Jadi Christian Tidak Mengenal Yang Namanya Tuhan Tidak Berfirman Atau Tuhan Tidak Bersuara Karena Tuhan Yang Kami Sembah Adalah Tuhan Yang Hidup Dan Tuhan Kami Tidak Pernah Mengatakan Penyempurna Penyempurna Kitabnya Karena Dia Adalah Sempurna Andai Kata Tuhan Yang Kusembah Itu Mengatakan Bahwa Penyempurna Artinya Kitabnya Yang Sebelumnya Tidak Sempurna Dan Alkitab Juga Tidak Ada Mengatakan Bahwa Yesus Datang Untuk Menyempurnakannya Tapi Menggenapi Menggenapi Itu Seperti Contohnya Pada Suara Bising Bising Bagi Yang Apa Biar Jangan Bising Kali Biar Asik Kalau Dikatakan Firman Itu Apa Firman Yang Keluar Dari Allah Itu Suara Tuhan Firman Yang Dituliskan Di Atas Kertas Kitab Suci Jadi Injil Itu Adalah Firman Tuhan Seluruhnya Yang Pernah Diucapkan Tuhan Kepada Manusia Dan Manusia Menuliskannya Menjadi Sekarang Kitab Itu Bagaimana Pengjagawala Apakah Jawaban Dari Sang Departes Sudah Bisa Diterima Atau Masih Ada Yang Mau Ditanyakan Lagi Saya Berikan Kesempatan Satu Kali Lagi Untuk Bertanya Saya Pak Yudas Sudah Pak Yudas Mohon maaf Sebentar Silahkan Bang Jagawala Jadi Bagi Bagi Sang Debater Injil Melalui Lisan Yesus Dan Firman Itu Melalui Lisan Yesus Oke Saya Jawab Apakah Injil Melalui Lisan Yesus Injil Itu Zaman Dahulu Melalui Lisan Tuhan Jadi Tuhan Yang Kami Sembah Itu Langsung Berfirman Kepada Nabi Kepada Dunia Ini Setelah Yesus Datang Yesus Itu Adalah Firman Allah Yang Menjadi Manusia Jadi Seluruh Ucapan Yesus Itu Adalah Firman Allah Langsung Jadi Kami Tidak Mengenal Perantara Perantara Karena Apalagi Bunyi Handphone Tunggu Caget Telingaku Genombang Itu Karena Bagi Kami Tuhan Itu Bisa Berfirman Langsung Tetapi Memang Ada Penyampaian Berita Kepada Manusia Itu Melalui Malekat Contoh Ketika Gabriel Bertemu Dengan Maria Menyampaikan Kamar Gembira Itu Memang Ada Nah Hanya Saja Bahwa Tuhan Itu Berfirman Langsung Yaitulah Di Dalam Iman Kami Oke Silahkan Oke Jawaban Dari Bang Dari Pak Rudi Yones Untuk Pertanyaan Bang Jagawala Cukup Cukup Dulu ya Sekarang Saya akan Memberikan Waktu Yang lain Untuk Bertanya Oke Silahkan Pak Yudas Oras 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 Oh Sebenarnya Pak Yudas Sudah Banyak Bertanya Ini Sebenarnya Kasian Yang Lain Bagaimana Ini Karena Yang Lain Pengen Bertanya Nah Itu Sekarang Banyak Yang Protes Pak Yudas Pak Yudas Nanti Nanti Terakhir Mohon Maaf Kita Tidak Bergembang Ini Diskusi Jadi Tolong Bertanya Kalau Dikasih Tidak Berlebih Kalau Kurang Puas Ya Nanti Mungkin Kan Dikatakan Seseng Berdua Ya Oke Begitu Pak Yudas Mohon Dibengerti Ya Pak Yudas Nanti Bertanya Nanti Oke Nah Sekarang Dari Dari Muslim Yang Siapa Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Pak Silahkan Boleh Satu Menit Untuk Berbisa Pesi dulu Ya Saya Saya Versenya Pendeta Rudi Yohanes Sang Jutatah Jadi Baya Stars Jadi Bintang Di depan Saya Ini Pak Pendeta Rudiana Salam Saya Untuk Anda Terima kasih Segitu Baca Baci Saya Saya Ingin Tanya Kepada Dua Narasumber Sebenarnya Saya Bayangannya Bayangannya Untuk Materi Tentang Kebenaran Al-Quran Dan People Saya Masih Apa Ya Gimana Perasaannya Ketemu Seng Debater Masih Gimana Itu Sebenarnya Seperti Ini Buku Ini Historica Seperti Pembahasan Tentang Dari Apa Ya Ini Kan Lengkap Banget Kalau Buku Ini The History The Quranic Text Sejarah Teks Al-Quran Dari Wahyu Sampai Kompilasi Sampai Perbandingannya Itu Disini Kajian Perbandingan Dengan Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Tapi Tidak Apa-apa Ya Karena Memang Yang Diperbincangkan Itu Sangat Ringan Jadi Saya Mengikuti Debater Sudah Sejak Lama Sejak Zamanya Beliau Itu Masih Bernama Rudy Yohanes Terus Mendepat 10 Kesalahan Buku Penjawab 10 Buku Ustadz Mokok Binta Beliau Masih mudah Waktu itu Nah Nah Dari Saya Ikuti Terus Ternyata Pergembangan Sang Debater Itu Sangat Bagus Dan Sangat Luar Biasa Saya Sangat Hormat Dengan Beliau Karena Beliau Itu Kalau Berdebat Itu Dalam rangka Mempertahankan Iman Ya kan Walaupun Ada Kebenaran Yang penting Imannya Yang benar Yang Saya Tangkap Dari Sang Debater Sekarang Lanjut Aja Pak Maaf Karena Bertele Saya Baca Dulu Ayat Al-Qur'annya Karena Sang Debater Berkali-kali Meyakini Bahwa Al-Qur'an Adalah Kitab Yang Paling Lengkap Dan Paling Sempurna Saya Akan Bawakan Dari Al-Qur'an Surat Al-Hajjah Bacakan Dulu Terlalu Lama Terlalu Lama Orang 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 Hargai Pernanya Allah Pasti Memberi Keputusan Diantara Mereka Pada Hari Kiamat Sungguh Allah Menjadi Saksi Atas Segala Sesuatu Jadi Kalau Kita Lihat Kebenaran Al-Qur'an Disini Itu Hanya Mengikat Kepada Orang Orang Yang Beriman Buktinya Dalam Al-Qur'an Semua Syariat Itu Yang Disampaikan Itu Pasti Dadauli Dengan Seruan Kepada Orang Beriman Misal Puasa Langsung Pertanyaan Aja Terjemahan Terpuasa Oke Oke Stop Semuanya Semua Tolong Dimut Semua Tolong Dimut Langsung Bertanya Lama Banyak Orang Yang Perlu Dikembalikan Dikembalikan Kepada Keputusan Allah Yaitu Di mana Kita bisa Tahu Keputusan Allah Yaitu Di hari Yaomil Sebentar Jadi Yang Saya Tanyakan Adakah Ayat Ayat Yang Serupa Dalam Ayat Yang Serupa Di dalam Bible Yang Menyatakan Bahwa Kebenaran Juga Bisa Diambil Dari Selain Bible Terima Oke Terima Kasih Bahwa Sebentar 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 Tolong Teman Teman Dikasih Tahu Bicara Siapa Muslim Sebentar Muslim Kan Bertanya Tadi Kan Sudah Tolong Diam Dulu Kasih Kesempatan Ya Mohon Yang Lain Saya Tanya Oke Ini acara Saya Semua Tolong Sabar Disini Tolong Baik Para netizen Dan arah sumber Harus bersabar Ikuti Acara Ini Saja Saya Terima 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 Mungkin yang lain bisa membantu saya untuk mengut kalau ada yang rusuh ya Karena ini adalah moderator Oke Belum saya memulai Barudi sebentar dulu Mana Valen Oh ya mana Bang Valen ya Yang jadi hostnya Saya minta Kan sudah saya bilang dari tadi Saya bantu Oke Bang Valen mana Bang Valen Waktunya Oke Gini Sebentar Saya tegas Sebelum saya jawab Saya memohon Sebentar dulu Sebentar dulu Ini saya ingatkan sekali lagi Siapapun yang gak tegas ya Silahkan keluar dari sini Ya Hargain moderator Di sini Kalau Beli Wardah Sebagai moderator Tolong dihargain ya Oke silahkan lanjut Terima kasih Pak Dedy Widjaya Oke Selagi Pak Dedy Widjaya Mau mengurus tentang Membantu saya Nanti urusan dengan Bang Valen Silahkan untuk Bang Rudi Yohanes Untuk menjawab pertanyaan Dari Penanya tadi Terima Silahkan Oke siap Bahwa saya berharap Kepada Sebelum saya jawab ya Kawan-kawan Kristen Slow kawan Slow Santai 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 Tidak usah palah kita Terasa kursuk Terasa kursuk Tunjukkan bahwa kalian Apalah media Ya santailah Slow Semuanya sudah Angkat tangan Nanti saya pak Pikir Adminnya akan Membuat Apa Kalian itu bisa bertanya Ya Tetapi ingat Dibatasi dua pertanyaan Nah Kawan-kawan Tadi Siapa tadi yang bertanya Aku lupa Ini namanya Siapa Si Siapa lah itu Pak Arief Pak Arief Oh Pak Arief Ya Terima kasih kepada Pak Arief Yang juga jadi penggemarku Dari tahun 2009 ya 2009 itu Dan 2010 Saya berdebat dengan Moko Ginta Dan selanjutnya Selanjutnya Dan dia ternyata Mengikuti juga Sampai sekarang Terima kasih ya Dan saya juga Hormat kepadamu Nah Kawan-kawan Dia meminta Apakah ada Jaminan seperti itu Di dalam Bible Nah Sebenarnya Kalau kita lihat Bible itu Memang sudah jelas Jelas Jesus mengatakannya Kalau mengenai kitab suci Belum lagi ucapannya Jesus itu Atau firman Tuhan Dia Dia sendiri mengatakan Bahwa Dia itu adalah Firman Tuhan Yang menjadi Manusia Eh Maaf Bukan Yesus yang mengatakan Tapi di kitab Yohannas Jadi firman itu Sudah menjadi manusia Apapun yang diucapkan Yesus itu adalah Semua kebenaran Baru Kalau kita lihat Yesus selalu berkata Bahwa Apa yang tadi Sudah juga Sudah dibilang Ketika Yesus Berada di Baik Allah Yesus juga bicara Tentang kitab suci Seperti Yohannes 7 Ayat 38 Barang siapa Percaya Kepadaku Seperti yang dikatakan Oleh kitab suci Dari dalam hatinya Akan mengalir Aliran air hidup Dan sebagian macamnya Dan satu yang Patut kami banggakan Bahwa Bible ini Tidak perlu Kitab-kitab Di luar Bible Untuk menerjemahkan Isinya Dan saya kemarin Mendapat Suatu ilmu baru Dari si Alex Muslim Saya terkejut Dan tercengang-cengang Nah Di situ Selama ini Saya Pahami bahwa Surah Mariam Ayat 71 Memang nanti Ada sebagian orang Muslim Masukkan Alex Muslim Mengatakan Seperti itu Tetapi saya cari Di Al-Quran Tidak ketemu Katanya itu Hanya ada di hadis Nah Seperti Bible Tidak perlu kalian cari Keluar Bible Misalnya Apapun yang Dukung Bible Itu tidak perlu Karena Bible Itu sendiri Sudah berdiri sendiri Bahkan Profesor Pun Tidak perlu Kita dengarkan Kecuali Misalnya Menguraikan Satu ayat Dan dia Membahas Nah Pembahasannya Kita rujuklah ke Bible Ada apa enggak Kalau ada Ya oke lanjut Kalau tidak ada Berarti asumsi Atau pemikirannya sendiri Yang dituangkan Di dalam Bible Nah Pada hari akhir Nanti bagaimana Ya Yesus sudah mengatakan Injil kerajaan surga ini Harus disebarkan Keseluruh dunia Barulah Kesudahannya Akan datang Dan itulah sebabnya Yesus mengatakan 529 Pergilah Jadikan seluruh bangsa muridku Ya itu maksudnya Menyebarkan Injil ini Dan pada saat itu Injil itu Tidak hanya Dikatakan Berlaku Untuk orang Kitab Kitab Daud Kitab Salomo Diubah Bisa saya share screen Kayaknya Gimana Ntar ya Sorry share screen Host disable Disable Apanya share screennya Atau bukakanlah 2 Petrus 2 Petrus 2 Ayat 4 2 Petrus 2 Ayat 4 Itu Tidak bisa share screen Coba Di Masih host Disable Iya Host Itu di Atau dibukakan aja Dibukakan aja lah Tidak bisa Tidak bisa Kemana ya Dia yang hostnya Soalnya Ini apa ini Bang Rudy Tadi mau dibukakan yang apa 2 Petrus 2 Ayat 4 2 Petrus 2 Ayat 4 Oke saya bacakan ya Harus ada yang Langsung aja Harus ada yang Membaca Biar jangan dibilang Saya nanti Dibuk-dibuk ayatnya Ini diucapkan Dua Petrus Artinya Rasul Petrus Mengucapkan Jauh hari Sebelum sekarang Jauh hari Sebelum Kedatangan Nabi Muhammad ya Ibaratnya Bible ini Itulah luar biasanya Dikatakan demikian Sebab Jikalau Allah Kalau di Ini kan terjemahan Bahasa Indonesia Karena Bahasa Indonesia Mengadopsi Jadi Allah namanya Bukan Allah Tetapi Allah yang dalam Bible maksudnya Aku ganti jadi Bapalah Sebab jikalau Bapak tidak Menyayangkan Malaikat-malaikat Yang berbuat dosa Tetapi Melemparkan mereka Kedalam neraka Dan dengan demikian Menyerahkannya Kedalam goa-goa Yang gelap Untuk menyimpan Mereka Sampai hari Penghakiman Jadi jauh-jauh hari Bible itu Sudah Dengan tegas Mengatakan Jauh-jauh hari ya Bahwa Bapak itu Sudah menyimpan Atau memasukkan Malaikat-malaikat Berbuat dosa Berbuat dosa ini Artinya iblis-iblis itu Di dalam goa-goa gelap Nah jadi kami Orang Kristen Percaya Andai kata Datang kitab suci Di dalam goa gelap Itu berasal dari Malaikat-malaikat Pendosa atau iblis Tidak bisa berasal Dari Tuhan Karena ayat ini Mengatakan Bahwa itu Disimpan Eh di dalam itulah Malaikat itu Sampai hari penghakiman Jadi kalau sebelum Hari penghakiman Datang kitab suci Atau datang Yang mengaku Malaikat di dalam goa gelap Itu berasal dari iblis Bukan dari Tuhan Karena itulah disitu Iblis-iblis itu Dikurung Malaikat-malaikat itu Itulah hebatnya Bible Itu diucapkan Ribuan tahun sebelum sekarang Sekarang 2021 Berarti 1900 sekian tahun yang lalu Dan itu Mungkin Kalau kalian bisa lihat Mungkin banyak sekarang Di dunia ini Saya gak tahu Entah agama apa Atau kepercayaan apa Bisa saja mereka mengatakan Mereka di dalam goa Kedatangan Malaikat Ya betul Malaikat datang Menurut kitab ini Itu Malaikat-Malaikat pendosa Atau iblis-iblis Yang untuk menyesatkan manusia Oke Itu yang bisa saya katakan Sekian Dan terima kasih Bagaimana Pak Arief Ada yang mau ditanyakan lagi Jadi Kalau bisa Pak Rababan juga Kalau misalkan Persiapkan Jawaban-jawaban yang Dari narasumber yang lain Disanggah nanti Tolong dicatat ya Biar tidak lupa Kalau misalkan ada yang Mau disanggah Nanti Akan Di sesi Sanggahan Akan saya persilahkan Untuk saling menyanggah Bagaimana Pak Arief Yang penanyanya Apakah sudah Apakah masih ada yang Mau ditanyakan lagi Oke Kalau tidak Saya langsung ke ini ya Para yang sudah Raise hand Mungkin Terangkan Terangkan lah Terangkan Terangkan Tadi yang Dulu mana ya Antara Pak Pangaribuan Pak Yakin Dan terangkan Lebih dulu mana Antara kalian Terangkan dulu Terangkan dulu ya Saya mau tanya Kepada Pak Rudy dan juga Kepada Pak Nababan Ya Yang pertama Begini pertanyaan saya Kepada Pak Rudy Menurut Pak Rudy Kan mengaku Selalu Al-Quran disebut Kebenaran Lalu apakah Al-Quran itu Firman Allah Sebagai kebenaran Sementara Al-Quran kan Sudah menfitnah Kitab Injil Dengan Yesus Tidak disalib Lalu Apakah Pak Rudy Tetap mengakui Bahwa Al-Quran itu Kebenaran Itu untuk Pak Rudy Untuk Pak Nababan Tadi kan Pak Nababan Bilang bahwa Al-Quran itu adalah Kitab yang menyempurnakan Jika Islam Atau Al-Quran Adalah kitab Yang menyempurnakan Termasuk Menyempurnakan Kitab-kitab sebelumnya Baik Taurat Jabur Dan Injil Mengapa Tentang Isa Ya Tentang Isa Yang mau dikorbankan Oleh Abraham Itu menurut Taurat Adalah Isa Menurut Jabur Juga Isa Menurut Injil Juga Isa Tetapi anehnya Mengapa Menurut Al-Quran Kitab yang keempat ini Malah tersesat Mereka bilang Malah Ismail Lalu pertanyaannya Apa yang disempurnakan Al-Quran Jadi kalau Satu Al-Quran Membenarkan Pak terangkan Maaf Saya masih dikit Abraham Mengorbankan Siapa Tapi kenapa Al-Quran Kalau tiga kitab Membenarkan Isa Kenapa Bisa diterima Untuk pertanyaannya Silahkan Langsung Untuk pihak muslim Saja yang Menjawab Silahkan Pak Nababan Enggak Pak Terangkan tadi Bilang Abraham Ingin mengorbankan Isa Isa Orang Isa 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 Oke Kan saya jawab Itu ya Di dalam Al-Quran Di dalam Al-Quran Tercatat bahwa Merek Kitab yang Sebelum-sebelumnya Itu telah Dinodai oleh Tangan-tangan manusia Yang tidak bertanggung jawab Dan disembunyikan Sebagiannya Di dalam Al-Quran Tercatat bahwa Ismail yang akan Dikorbankan Tapi di dalam Al-Kitab adalah Ishak ya Pak Terangkan ya Itu menurut Versi Perjanjian lama ya Pak Bukan Tadi saya bilangkan Begini Menurutkan ada Empat kitab Ditulis Dijelaskan Di dalam Al-Quran Dan juga kami Tahu bahwa Di kitab kami Ada juga Kitab itu Seperti contohnya Taurat Ada Al-Jabur Ada Injil Ada Cuma di kitab kami Al-Quran Tidak ada Nah Kitab Taurat Itu Yang benar Yang Mau dikorbankan Adalah Ishak Kitab Jabur Yang mau Dikorbankan Itu menuliskan Adalah Ishak Injil Juga Menuliskan Yang mau Dikorbankan Itu adalah Ishak Nah Sekarang Kalian menyebut Al-Quran Kitab penyempurna Lalu mengapa Penyempurna ini Malah salah Lalu Yang dikorbankan Malah Ismail Jadi tersesat Masa tiga Kebenaran Kitab kebenaran Yang diakui Jabur Taurat Injil Itu benar-benar Mengakui Ishak Sementara Al-Quran Satu-satunya Kitab satu-satunya Malah jadi salah Dan tersesat Kenapa Nah itu diapas Ya Yang mendapat Perjanjian untuk Mengorbankan Anaknya Itu Abraham Iya Adakah Ketika Allah Ketika Tuhan Alam semesta Ini Memberikan Perintah Kepada Abraham Adakah disebut Di dalam itu Yang berpake nama Ya yang dikorbankan Menurut Taurat Itu ya Ishak Kalau ditanya Jangan nanya lagi Wanda Baban Ya makanya Saya perjelas Maksudnya itu Memperjelas Langsung aja Jawa Jangan Jangan ditanya-tanya Sebentar Eh Yang lain Gak usah ngomong dulu Biarkan Iya Pak Rangka 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 Ini bisa Tertim gak Hargain itu ya Dari Itu di dalam Tetapi di dalam Islam Meyakini bahwa Yang dikorbankan Itu adalah Ismail Karena Ismail Itu adalah Anak tunggal Pertamanya Ibrahim Begitu juga Di dalam Kitabnya Bapak Mungkin bisa baca Bahwa Allah Memerintahkan Kepada Agar Raham Itu untuk Mengorbankan Anak tunggalnya Dan tidak Disebut Namanya Sementara Bapak Mengklaim Bahwa Apa yang Disempurnakan Al-Quran Ketika Tercatat Di kitab Bapak Itu semuanya Mencatat Ishak Tapi Kenapa Di dalam Al-Quran Itu adalah Ismail Yang tercatat Kan itu Pertanyaan Bapak Terangkan Tadi Sementara Di dalam Al-Quran Tertulis bahwa Yang dikorbankan Itu adalah Ismail Sementara Bapak Mengklaim Apa yang Disempurnakan Al-Quran Itu adalah Oke Ishak Katanya Apa yang Disempurnakan Al-Quran Sementara Di dalam Kitab Perjalanjian Lama Tidak Tertulis Sedikitpun Apa yang Diwayukan Allah Kepada Abraham Itu Nama Dari Anaknya Tapi Anak Tunggalnya Yang harus Dikorbankan Salah Anda Salah Anda Salah Yang jelas Ditulis Disitu Ishak Oke Oke Saya Bisa Menangkap Bahwa Mungkin Kita Tapi kamu Tidak menangkap Pertanyaan saya Gini Saya Apakah Dari pihak muslim Bisa membantu Pak Nababan Kalau misalkan Saya Meminta Disini Karena ada Ustadz Sumarlin Apakah Ustadz Sumarlin Bisa Menambahkan Dari jawaban Pak Nababan Bagaimana Pak Sumarlin Pak Ustadz Sumarlin Ya Mohon Izin Kalau diizinkan Oleh Pak Nababan Bagaimana Pak Kita ini Diskusi Bukan Debat Kita Oh ya Oke Ya Yang kami Pahami Bahwa Kaitannya Dengan Nama Di dalam Al-Quran Tidak Disebutkan Siapa Nama Kemudian Pemahaman Bahwa Ismail Yang Disembeli Berasal Dari Hadis Hadis Ini yang kami Pahami Kalau kami Salah Di dalam Hal ini Berarti Ini adalah Semata-mata Kekurangan Dari Ilmu kami Di dalam Belajar Agama Satu Terus Kami belum Melihat itu Mungkin ada yang Bisa menunjukkan Kami Kalau kami Bodoh Dalam hal ini Sekarang Sekarang Ditanya Tadi Tadi Nggak Ntar dulu Pak Rudy Tunggu dulu Pak Rudy Jadi gini Itulah Buktinya Bahwa Al-Quran Kalian Itu Bukan Penyempurna Lihat Kitab Yang paling Diakui Oleh Taurat Orang Yahudi Itu Diakui Oleh Islam Desra Desra Mohon maaf Anak bawang Ini siapa Jadi tadi Kok sangat Tidak Teratur Saya akan Kik anak bawang Ini ya Mohon maaf Ya Kik aja Nah Tegas gitu Ada kedua Kitab Yang ditulis Di dalam Al-Quran Yaitu Jabur Sementara Jabur Juga Menuliskan Adalah Isa Ya Oke Saya makan Menjawab Ditulis Dalam Al-Quran Yaitu Injil Sementara Kitab Injil Juga Adalah Yang Mau Dikorbankan Adalah Ishak Nah Sekarang Kenapa Malah Al-Quran Sebagai Kitab Penyempurna Malah Salah Oke Saya bisa Kami bisa Memahami Oke Oke Kami bisa Menangkap Premis Yang disampaikan Bapak Bahwa Karena Ada Tiga Kitab Sebelumnya Yang Menyatakan Misalnya Menyatakan A Kemudian Ada Kitab Belakangan Menyatakan Selain Itu Berarti Kitab Itu Salah Ini Mungkin Sangat relevan Sekali Dengan Tema Kita Hari Ini Kaitannya Tentang Al-Quran Yang mana Kitab Suci Seperti itu Kemudian Kita mencoba Mengukurnya Dengan Premis Ini Karena Kalau Ada Tiga Kitab Sebelumnya Menyatakan Bahwa Ada Pernyataan A Kemudian Ada Kitab Belakangan Menyatakan Selain A Berarti Kitab Itu Salah Ini Perlu Kita Apa Namanya Mungkin Mencermati Kaitannya Dengan Hal-hal Ini Apakah Premis Itu Bisa Digunakan Kepada Sebagai Satu Tolok Ukur Sebagaimana Yang kami Sebutkan Di awal Karena Yang seharusnya Kita mencari Di sini Adalah Tolok Ukur Yang kita Jadikan Secara Implisit Atau Secara Tidak Langsung Bapak Tadi Menyatakan Bahwa Kalau ada Tiga Kitab Sebelumnya Mengatakan Misalnya Ishak Kemudian Ada Kitab Belakangan Mengatakan Ismail Berarti Kitab Itu Salah Seperti Itu Namun Pertanyaannya Sekarang Pertama Apakah Memang Demikian Yang Dipahami Misalnya Musa Di masa Itu Di Masanya Musa Apakah Memang Demikian Yang Dipahami Daud Di Masa Itu Ini Yang Menjadi Pertanyaan Pertanyaan Kita Kaitannya Tentang Hal Itu Karena Di Dalam Yeremia 88 Sendiri Bagaimana Mungkin Kamu Berkata Kami Orang Bijak Kami Memiliki Hukum Allah Ketahuilah Pena Dusta Para Jurutulis Setelah Membuat Hukum Itu Menjadi Dusta Jadi Di Dalam Bible Sendiri Perjanjian Lama Ada Juga Menyiratkan Bahwa Ada Manusia Manusia Yang Membuat Apa Namanya Penah Penah Menjadi Penah Dusta Ini Juga Perlu Kita Kami Tidak Ingin Mengatakan Oh Ini Benar Itu Salah Tetapi Yang Ingin Kami Katakan Kita Mencoba Mencari Tolok Ukur Apakah Kalau Ada Tulisan Sebelumnya Mengatakan Satu Hal Lain Kemudian Ada Tulisan Yang Belakangan Datang Mengatakan Lain Lantas Tulisan Yang Belakangan Itu Salah Kalau Itu Kita Menjadikan Ukuran Maka Ukurannya Adalah Mana Yang Duluan Bukankah Seperti Itu Akhirnya Dan Kalau Manakah Yang Duluan Tentunya Kita Akan Mengatakan Tentulah Heroglip Mesir Kuno Lebih Dahulu Tulisan Tulisan Sumeria Lebih Dahulu Kenapa Kita Tidak Membangun Keberagamaan Kita Disitu Saja Misalnya Tulisan Sumeria Kuno Bahwa Pencipta Kita Namanya Anunnaki Dari Planet Bernama Apa Namanya Saya Lupa Apa Nama Planet Itu Lebih Kuno Lagi Dan Bible Datang Apalagi Dari Yeremia Itu Tidak Ada Konteks Tidak Ada Yeremia Menulis Penalaman Itu Bukan Karena Menulis Kitab Tetapi Itu Adalah Panitra Panitra Yang Tidak Jujur Di Menulis Kebenaran Tentang Kehidupan Masyarakat Benar Benar Oke 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 Namun Tidak Secara Logis Kita Akan Mengatakan Kalau Secara Tentang Hukum Saja Orang Bisa Berdusta Kenapa Tidak Akan Menutup Kemungkinan Pada Hal Yang Lain Ini Terbuka Untuk Pintu Itu Jadi Yang Ingin Kita Coba Diskusikan Disini Apalagi Bukan Siapa Yang Benar Siapa Yang Salah Sebenarnya Kalau Kami Memandang Namun Sebaiknya Kita Mencari Apa Yang Dijadikan Tolok Ukur Sehingga Dikatakan Benar Dan Bapak Tadi Sudah Mengumumkakan Satu Premis Bahwa Kalau Dia Belakangan Dan Menyelisihi Yang Awal Itu Berarti Dia Salah Berarti Ukurannya Adalah Mana Yang Duluan Sementara Lebih Banyak Kitab Yang Lebih Dahulu Bukan Masalah Mana Yang Duluan Kalau Kita Lihat Dari Sisi Sudut Pandang Sebagai Kitab Dan Agama Perhatikan Agama Yahudi Punya Taurat Dan Jabur Itu Sangat Kita Akui Sebagai Agama Yang Percaya Tentang Tuhan Bukan Tidak Ada Disini Tapi Tuhan Agama Kristen Yang Punya Kitab Pinjil Termasuk Al-Quran Mengakui Bahwa Kitab Ini Adalah Kitab Yang Sudah Ada Di Dalam Al-Quran Dan Tiga-tiganya Ini Sudah Menuliskan Bahwa Yang Mau Dikorbankan Adalah Isak Sebagai Kitab Yang Sah Resmi Memiliki Badan Hukum Keagamaan Sudah Dicatat Dalam Al-Quran Al-Quran Malah Menuliskan Siapa Namanya Pak Terangkan Ini Bukan Debat Jadi Tolong Hargai Untung Jawabannya Yang Tarasungga Kalau Di Mute Masih Tidak Bisa Tidak 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 Mohon Maaf Karena Waktunya Sudah Melampuai Batas Oke Bagaimana Ini Pak Deddy Widjaya Yang Mohon Saya Ini Untuk Jalan Acara Ini Banyak Yang Pernanya Tapi Dari Pihak Kristen Dan Apa Namanya Gak Bapak Gini Biar Saya Tuduk Itu kan Ada Bang Jagawala Ini Bagian Muslim Ini Saya Bantu Bang Rudy Ditanya Belum Jawab Makanya Tadi kan Didengarkan Dulu Ikutin Aturan Ikutin Moderator Biar Enak Sudah Dibilang Memang betul Karena Karena Memang Harus Mengeti Moderator Baik Para Narasumber Maupun Netizen Nah Ini Karena Dari Tadi Yang Saya Pantau Para Penanya Ini Sangat Lama Dan Juga Malah Berdebat Tidak 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 Puas Jawabannya Sudah Gitu Saja Kesepakatannya Eh Aku Jawab Bang Rudy Yanis Mau Menjawab Yang Dari Mana Tadi 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 Bertanya Dia Kepada Aku Dan Kepada Si Nababan Dari Pihang Muslim Bisa Oke Singkat Saja Pak Rudy Yanis Kok Singkat Kan Aku Menjawab Sama Dari Pak Nababan Tadi Oke Pertanyaan Dari Siapa Lagi Namanya Pertanyaan Tadi Bertanya Kenapa Aku Mengatakan Al-Quran Kebenaran Benarnya Kalau Diamati Bukan Itu Yang Kupilang Jangan Kalian Biarkan Tinggal Aku Sampiri Yang Percaya Seperti Apa Yang Kalian Katakan Bahwa Al-Quran Adalah Kitab Suci Paling Sempurna Kitab Suci Yang Tidak Diubah Tidak Di Edit Tidak Terjama Tangan Manusia Dan Langsung Itu Dari Tuhan Demikian Dan Banyak Bertanya Kepada Saya Juga Apa Kamu Mencari Kesalahan Dari Al-Quran Tidak Saya Tidak Pernah Mencari Kesalahan Dari Al-Quran Itu Saya Akui Saya Selalu Mencari Kebenaran Di Dalam Al-Quran Doakan Kalian Biar Saya Satu Hari Menemukan Saya Cari Kebenaran Doakan Satu Hari Saya Menemukan Nah Di Dalam Al-Quran Ada Tertulis Bahwa Kitab Terdahulu Sudah Diubah Sudah Terjama Tangan Manusia Maka Saya Juga Akan Membawa Hal Tersebut Coba Dibuka Admin Galatia Satu Ayat Lapan Langsung Dibacakan Saja Oke Aku bacakan Langsung Tetapi Sekalipun Kami Atau Seorang Malekat Dari Sorga Yang Memberitakan Kepada Kamu Satu Injil Yang Berbeda Dengan Injil Terkutuk Lah Dia Jadi Kalau Orang Kristian Itu Mas Santai Misalnya Ada Orang Memberitakan Injil Atau Ada Yang Datang Mengakui Dia Mengenal Kitab Injil Dia Membawa Kitab Injil Segala Macam Kami Santai Apabila Berbeda Dengan Injil Yang Ada Di Dalam Bible Itu Orang Terkutuk Sekalipun Malekat Dan Kita Ketahui Ada Malekat Datang Membawa Injil Katanya Misalnya Malekat Itu Menjelaskan Bahwa Di dalam Injil Kan Yesus Itu Kan Disalipkan Misalnya Ternyata Berbeda Dengan Apa Yang Kami Imani Itu Adalah Terkutuk Termasuk Malekat Itu Bahkan Rasul Rasul Terkutuk Kata Ayat Itu Apabila Tidak Memberitakan Injil Seperti Injil Yang Sama Dengan Para Rasul Murid Yesus Jadi Kalau Dari Segi Pandangan Kristen Orang Kristen Mas Santai Dibilang Kitab Sucinya Diubah Ya Biarin Kami Tidak Pernah Marah Tidak Pernah Tersinggung Tidak Pernah Ini Tetapi Ingat Bible Jauh Hari Ini Terjadi Jauh Hari Sebelum Ada Datang Alkitab Mengatakan Akan Datang Nabi Nabi Palsu Saya Bicara Kitab Masa Bicara Bibel Saja Saya Gak Bicara Lucu Alkitab Sudah Mengatakan Jauh Jauh Hari Apabila Ada Malekat Menurunkan Atau Membawa Wahyu Atau Bawa Berita Injil Berbeda Dengan Anjil Apa Yang Kami Katakan Terkutuk Jadi Bisa Disandingkan 2 Petrus 2 ayat 4 Tadi Bawa Ada Malekat Di Dalam Gua Gua Ini Menyampaikan Injil Yang Berbeda Dengan Para Rasul Yang Di Dalam Bible Itu Iblis 2 Petrus 24 Dan Dikatakan Galatia 1 8 Terkutuk Orang Terkutuk Malaikat Terkutuk Oke Sekian Terima Terima Berarti Yang Membawa Wahyu Kepada Muhammad Terkutuk Saya Enggak Terangkan Kamu Jangan Menggiring Pikiran Saya Tidak Ada Saya Bila Ini Kayaknya Menurut Saya Hari Ini Tidak Berimbang Karena Mungkin Dari Pihak Muslim Karena Mungkin Lawannya Sang Debaters Yang Sudah Pengalamannya Banyak Mungkin Seperti itu Mohon maaf Atau Mungkin Ada yang Membantu Dari pihak Muslim Yang Mungkin Bisa Menjelaskan Tentang Tentang Pertanyaan Yang tadi Tentang Al-Quran Penyempurna Jadi gini Sepertinya Acara ini Kan kurang Kondusif Dan tidak Berimbang Yang bertanya Kebanyakan Dari pihak Kristen Terus Terus Yang Muslim Juga Kurang Saya Akan Langsung Ini Aja Saya Akan Langsung Ke Sesi Berikutnya Yaitu Sesi Sanggah Menyanggah Antara Para Narasumber Dan Nanti Mungkin Saya Akan Memberikan Kesempatan Sama Pihak Mungkin Dari Pihak Kristen Yang Lain Yang Juga Mau Menyanggah Dan Pihak Muslim Yang Mau Menyanggah Bagaimana Para Narasumber Itu Banyak Yang Angkat tangan Ini Kebanyakan Dari pihak Kristen Jadi Tadi Yang Berkanya Jadi Saya Ingin Berimbang Aja Berimbang Menanyainya Berani Bia Muslim Waduh Ayo Semuanya Di Waktu Lain Aja Lain Lain Sebentar Sebentar Yang Merasa Berat Itu Kan Berwajib Siapa Terima kasih Tolong Dibigit Saya Mohon Maaf Saya Sudah Memohon Maaf Ini Karena Memang Acaranya Saya Lebih Mengedukasi Daripada Saya Untuk Menuruti Semuanya Mohon Maaf Bisa Memuaskan Untuk Semuanya Mungkin Bisa Di Lain Waktu Kita Akan Ada Lagi Acara Berikutnya Gitu Nah Sekarang Saya Akan Langsung Masuk Ke Acara Sesi Sanggah Menyanggah Dari Narasumber Utama Pak Nababan Apakah Ada Yang Mau Disanggah Dari Pernyataan Sang Debaters Dari Beberapa Pernyataan Pernyataan Tadi Baik Yang Dari Penanya Penanya Tadi Jawaban Dari Penanya Tadi Silahkan Pak Nababan Oke Terima Kasih Waktunya Ini Ada Tentang Bang Rudy Tadi Tentang Nabi-Nabi Palsu Ya Apa Lair Rudy Ya 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 Tapi Di dalam Bible Sendiri Dikatakan Bahwa Bukan Suatu Hal Yang Ganjil Jika Pelayan-pelayan Menyamar Sebagai Pelayan Kebenaran Was Padalah Terhadap Nabi-Nabi Palsu Mereka Menyamar Sebagai Domba Tapi Sebenarnya Mereka Adalah Serikalah Jadi Nabi-Nabi Palsu Itu Sudah Ada Ketika Yesus Masih Ada Ya Kan Ya Ya Kalau Di Ayat 7 Matius 7 15 Yang Kamu Ambil Oke Tetapi Di Matius 24 Ayat 24 Yesus Sudah Mengingatkan Sebab Mesias Mesias Palsu Dan Nabi-Nabi Palsu Akan Muncul Artinya Akan Itu Ya Kedepannya Akan Muncul Mereka Mengenangkan Tanda-tanda Yang Dasyat Dan Mereka Menyesatkan Orang-orang Pilihan Dan Di dalam 1 Yohanes 2 Ayat 18 Itu Dikatakan Bahwa Anti-anti Kristus Itu Sebenarnya Sudah Datang Dipada Saat Jamannya Yesus Ya 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 Karena Akan Datang Seorang Bangkit Anti-Kritus Itu Memang Mereka Berasal Dari Antara Kita Supaya Nyata Bahwa Mereka Itu Ada Di Antara Kita Termasuk Diri Pada Kita Orang-orang Akan Menyesatkan Penyiasatan Telah Muncul Dan Pergi Ke Seluruh Dunia Itu Pernyataan Di Dalam Bible Jadi Sebenarnya Pada Ajaran Yesus Itu Sendiri Anti-Kristus Sudah Ada Nabi Palsu Sudah Ada Dan Nabi Palsu Yang muncul Setelah Yesus Tidak Ada Itu Bukan Hanya Sekedar Rasulullah Mengambil ayat Yang baru Dibacakan Tadi Loh Yang Membilang Nabi Muhammad Itu Siapa Saya Tidak Ada Bila Bapak Jangan Merasa Tidak Baik Fitnah Nabi Sendiri Tapi Nabi Pangkatnya Nabi Yang Bang Diseput Luga Tambunan Pun Nabi Termasuk Paul Zong Jadi Jangan Baperan Tidak Bagus Itu Nanti Bapak Jadi Menghina Nabi Bapak Sendiri Tidak Saya Tak Pernah Menghina Nabi Saya Tapi Ini Kita Berbicara Tentang Contek Tentang Ayat Yang Tertulis Saja Ya Lai Jadi Biar Tidak Kita Berasumsi Doang Aja Jadi Benarnya Nabi Itu Sudah Palsu Sebagai Ada Di Dalam Diri Kristus Sebenarnya Mereka Itu Adalah Serigala Jadi Menurut Saya Pun Apa Yang Disampaikan Lai Rudi Seharusnya Lai Rudi Juga Menghimbau Ayat Seperti Itu Oke Saya Sudah Mengambil Matius 24 Sebab Mesias Mesias Palsu Dan Nabi Nabi Palsu Akan Muncul Akan Itu Artinya Belum Muncul Nabi Yesus Kemudian Di Kemudian Hari Banyak Muncul Yang Namanya Mesias 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 Disini Dikatakan Itu Adalah Yesus Kalau Bagi Bible Mesias Itu Adalah Yesus Kemudian Mesias Palsu Itu Wujudnya Bagaimana Dia Sama Mengakui Diri Hampir Sama Dengan Yesus Tetapi Yesus Mati Disalibkan Kalau Mesias Palsu Mengakui Bahwa Dia Mati Disalibkan Karena Dia Takut Untuk Disalib Takut Kalau Yesus Memang Harus Mati Disalibkan Disiksa Disesa Jadi Itulah Yang Yang Mau Saya Katakan Itu Belum Datang Ketika Jaman Yesus Tidak Ada Di Mesias Yang Tidak Mati Disalib Hanya Ada Mesias Satu Yang Mati Disalib Tetapi Ada Yesus Lain Dia Bukan Mesias Dia Adalah Penjahat Yang Kenamaan Pada Jamannya Itulah Yesus Barnabas Jadi Alkitab Mengatakan Yesus Barnabas Inilah Di Kemudian Hari Karena Namanya Ada Dua Maka Kalau Orang Bilang Apa Sama Jadi Di Kemudian Hari Yesus Barnabas Inilah Yang Dikatakan Orang Sebagai Mesias Palsu Dia Tidak Mati Disalib Betul Yesus Barnabas Jadi Itulah Dari Pandangan Kami Silahkan Itu Pandangan Dari Bang Bible 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 Apa Pertanyaan Lagi Sanggahan Atau Apa Enggak Saya Mau Sikit Aja Tanyalah Apa Jadi Menurut Iman Lailah Di Dalam Kristenan Kalau Pertanya Yesus Sebagai Juru Tuhan Atau Juru Selamat Maka Kristen Akan Masuk Surga Apakah Seperti Itu Iman Kristen Sepertinya Kalau Percaya Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Itu Sudah Dibantai Yesus Sendiri Bukan Itu Jalan Keselamatan Tetapi Jalan Keselamatan Itu Adalah Kasih Karunia Dari Yesus Kalau Itu Jalan Keselamatan Gampang Sekali Orang Percaya Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Bukan Hanya Itu Bukan Hanya Itu Bukan Saya Bila Tidak Kenapa Matius Setuju Sudah Menjelaskan Hal Ini Ayat 21 23 Tidak Setiap Yang Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Mengatakan Yesus Tuhan Adalahkan Di dalam Bible Dikatakan Juru Selamat Itu Tuhan Tidak Semua Yang Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan Masuk Kedalam Kerajaan Surga Kenapa Orang Kristen Kalau Dikasih Tahu Bahwa Orang Kristen Itu Mengaku Yesus Tuhan Tetapi Isi Penjaga Mohon Maaf Ini Tadi Sudah Keluar Tama Ini Membahas Tentang Kebenaran Al-Quran Dan Al-Kitab Oke 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 Ya Sudah Keluar Misalkan Memang Banyak Yang Tidak 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 Saya 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 Tidak Tadi Nah Ini Yang Reset Tidak Bisa Bertanya Lagi Oh Sebentar 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 Tadi Ajarannya Kacau Sekali Tadi Ajarannya Kacau Sekali Saya Tidak Mungkin Bertanya Tapi Kalau Tidak Bisa Bertanya Bertanya Sebentar 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 Bagaimana Pak Ustadz Semalin Ya Mungkin Kalau Boleh Bertanya Tetapi Sesuai Dengan Tema Kita Kesampingkan Dulu Mungkin Ada Ganjaran Ganjaran Di hati Kita Tentang Tema Tema Yang Lain It's not Problem Tapi Kita Mencoba Berdiskusi Sesuai Tema Itu Satu Kedua Apabila Narasumber Menjawab Mungkin Kita Tidak Puas Dengan Jawabannya Atau Apa Tetapi Itulah Jawaban Yang Dia Pahami Dia Yakin Perlu Kita Garisbawahi Disini Kita Semua Mewakili Diri Kita Di dalam Memahami Agama Kita Seperti Itu Makanya Kalau Kami Pribadi Kami Mengatakan Yang Kami Telah Pelajari Dari Agama Ini Inilah Jawabannya Apapun Itu Menjadi Kurang Menjadi Kurang Jawabannya Berarti Semata-mata Kembali Kepada Diri Kami Yang Kurang Belajar Seperti Itu Sudah Ada Muslim Yang Masuk Contohnya Ini Contoh Pertanyaan Itu Seperti Ini Bukti Dari Kebenaran Al-Quran Dan Al-Kitab Itu Apa Buktinya Mungkin Yang Bisa Dikasih Contoh Di Dalam Dulu Silahkan Dijawab Dulu Baik Pak Nababan Maupun Pak Debater Setelah Ini Saya Akan Langsung Buka Sesi Tanya-jawab Lagi Karena Tadi Pas Waktu Menyanggah Sudah Keluar Tema Nah Untuk Para Penanya Selanjutnya Betul Kata Pak Sumarlin Jadi Apapun Jawaban Dari Narasumber Harus Dihargai Kalau Misalkan Tidak Terima Ya Sudah Kalau Terima Ya Sudah Tidak Tidak Ada Perdebatan Dan Tidak Ada Gontok Gontokan Oke Kita Sepakati Untuk Yang Penanya Selanjutnya Oke Silahkan Dari Contoh Pertanyaan Saya Contoh Yang Masuk Ketema Itu Seperti Itu Silahkan Dijawab Dulu Pak Nababan Saya Persilahkan Ya Kebenaran Al-Quran Itu Semuanya Sudah Tercatat Di Dalam Al-Quran Seperti Contohnya Aturan Aturan Agama Yang Diberikan Yang Ditercatat Di Dalam Al-Quran Itu Itu Wajib Hukumnya Untuk Dilakukan Bagi Semua Pengikut Umat Muslim Dan Muslimah Sepertinya Suatu Kebenaran Misalnya Peribadatan Syariat Itu Tercatat Di Dalam Al-Quran Sementara Sesuatu Yang Kita Kerjakan Tanpa Dasar Yang Tertulis Dalam Al-Quran Atau Apa Yang Disampaikan Oleh Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Al-Salam Itu Kita Tidak Boleh Melakukannya Ketika Kita Melakukan Sesuatu Tanpa Ada Tuntunannya Apakah Pantas Kita Itu Dibilang Pengikut Dari Suatu Kitab Suci Yang Dibenarkan Jadi Kebenaran Itu Sebenarnya Bukan Kita Yang Menunjukkan Kebenaran Itu Tapi Apa Isi Dari Kitab Suci Itu Sendiri Yang Harus Kita Jalani Maka Itu Adalah Suatu Kebenaran Iman Karena Kebenaran Iman Itu Tidak Bisa Ditolak Ukur Oleh Cara Pikir Manusia Jadi Kebenaran Itu Sudah Tertulis Dalam Kitab Suci Itu Masing-masing Jika Memang Itu Yang Tertulis Maka Isi Kitab Suci Itu Yang Perlu Kita Kaji Apakah Itu Suatu Kebenaran Atau Bukan Jadi Kalau Kitab Suci Itu Tidak Pernah Kita Jalankan Syariat Aturannya Hukum Justru Kita Mengikuti Hukum Hukum Kita Bukan Mengikuti Suatu Kitab Suci Yang Benar Jadi Kebenaran Kitab Suci Itu Dari Isi Kitab Suci Itu Sendiri Dan Bagi Pengikutnya Wajib Menjalankannya Jadi Kitab Suci Itu Tidak Bisa Ditolak Ukur Oleh Daya Pikir Manusia Tapi Apa Yang Tertulis Dan Yang Tertera Yang Disampaikan Oleh Penerima Wahyunya Itulah Suatu Kebenaran Yang Hakiki Dan Itu Yang Nanti Di Ayat Ada Seperti Ini Itu Yang Perlu Kita Kaji Apakah Ini Sebuah Kitab Suci Atau Bukan Jadi Kalau Sesuatu Kita Bertanya Sama Muslim Ya Tentu Muslim Mengatakan Al-Quran Itu Adalah Kitab Yang Hak Yang Benar Tapi Kalau Bertanya Sama Saudara Krita Kristen Maka Mereka Menjawab Seperti Itu Tapi Bukan Itu Kontaknya Untuk Menguji Suatu Kebenaran Isi Kitab Itu Yang Perlu Kita Pertanyakan Ini Isinya Seperti Ini Kenapa Ada Di Sini Saya Bisa Terima Jawabannya Adalah Isi Tapi Mungkin Contohnya Misalkan Dari Surat Al-Wakiyah Apa Apa Namanya Tentang Contoh-contohnya Mungkin Salah Satunya Adalah Ya Sebentar Saya Cari Ya Silahkan Misalkan Al-Quran Menjelaskan Fungsi Gunung Dalam Beberapa Ayat Al-Quran Seperti Dan Telah Kami Jadikan Di Bumi Ini Gunung-gunung Yang Kokos Supaya Bumi Itu Tidak Koncang Bersama Mereka Dan Telah Kami Jadikan Pula Di Bumi Itu Jalan Yang Luas Agar Mereka Mendapatkan Petunjuk Jadi Memang Ada Tentang Gunung-gunung Gitu Jadi Memang Ada Faktanya Gitu Di Surat Al-Anbiya Ayat 31 Kemudian Ada Lagi Tentang Api Di Dasar Laut Itu Di Surat Al-Quran Atur Ayat 1-6 Yang Bunyinya Artinya Demi Bukit Dan Kitab Yang Tertulis Pada Lembaran Yang Terbuka Dan Demi Surga Langit Yang Ditinggikan Dan Demi Laut Yang Di Dalam Tanah Ada Api Nah Seperti Itu Maksud Saya Mungkin Dari Pak Nababan Mungkin Dari Sang Debaters Bisa Dijawab Pertanyaan Contoh Kebenaran Yang Ada Di Alkitab Silahkan Pak Debater Kemana Ya Lagi Terima Telepon Kayaknya Coba Iya Lagi Kristen Ada Bilang Begini Yesus Sebentar Tidak Yang Tidak Berkementingan Untuk Saya Minta Berbicara Jangan Berbicara Ya Mohon Mohon Ini Jaga Etika Etika Dalam Berdiskusi Mohon Maaf Terima Kasih Silahkan Pak Debater Bu Moderator Langsung Aja Tanya Jawab Floor Undang Udah Narasumbernya Sudah Saring Tiktok Biar Aja Sekarang Bu Moderator Undang Aja Yang Ke Floor Siapa Yang Tanya Tunggu Tunggu Biar Biar Dulu Moderator Ini Kan Udah Baik Tadi Jadi Misalnya Begini Loh Kalau Narasumber Udah Ngejelasin Ya Jangan Dibantah Orang Namanya Edukasi Kecuali Debat Sama Rudi Yohanes Ngejelasin Begini Ya Jangan Dibantah Orang Ini Edukasi Kecuali Debat H2H Baru Boleh Boleh Kalian Saling Bantah Jadi Ada Sesi Masing Masing Jadi Disini Kita Belajar Untuk Sabar Ayo Lanjut Moderator Oke Terima kasih Bang Valen Silahkan Bang Rudy Yohanes Oke Saya akan Menjawab Kalau dari Sudut pandang Kristen Ya Kami Menggunakan Yohanes 4 6 Akulah Jalan Dan Kebenaran Jadi Kalau kita Bicara Bicara Tentang Kebenaran Yesus Sudah Menggaransi Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Saya Belum Saya Lagi Mencari Di Al-Quran Adakah Dikatakan Bahwa Al-Quran Itulah Kebenaran Nanti Coba Bagi Yang Tahu Bisa Menampil Terima kasih Jawaban Dari Pak Debater Jadi Kalau Dari Saya Yang Bertanya Tadi Saya Bisa Menangkap Karena Di Al-Quran Tertulis Kebenaran Tapi Tidak Tahu Apakah Ada Bukti Dari Kebenaran Dari Al-Quran Itu Maksud Saya Di Al-Quran Tadi Memang Tidak Ada Dijelaskan Di Al-Quran Memang Al-Quran Penyempurna Dari Kitab-kitab Sebelumnya Oke Disitu Kemudian Dibuktikan Kebenarannya Adalah Beberapa Pernyata Yang Sudah Saya Cari Tadi Beberapa Ayat Al-Quran Yang Benar Terjadi Fenomena Alam Itu Memang Ada Seperti Tadi Apa Namanya Gunung Dari Api Di Dalam Laut Itu Menurut Saya Kalau Dari Saya Fakta Ini Berarti Benar Jadi Yang Dikatakan Al-Quran Ternyata Ada Faktanya Seperti Itu Oke Sekarang Saya Jawab Dari Bibel Mungkin Saya Akan Membedakan Kitab-kuan Dengan Kitab Geologi Kita Geologi Nanti Lebih Canggih Lagi Dia Lebih Bisa Menentukan Bukan Bukan Hanya Itu Tapi Yang Lain Tetapi Kalau Dari Bible Saya Lebih Tertarik Mengenai Imannya Apakah Imannya Itu Sekarang Sudah Ada Bukti Terbukti Kawan Sampai Saat Ini Betul Contoh Di Dalam Bible Dikatakan Israel Itu Bangsa Pilihan Sekalipun Dia Digencen Tetap Bisa Melawan Terbukti Sampai Sekarang Mulai Tahun 1967 Perciwa Yonkipur 13 negara Menyerang Dia Mental Semua Sampai Sekarang Pun Berapa Orang Menekan Dia Menekan Dia Tetap Dia Hidup Dan Terbukti Sampai Kapan Pun Dan Mengenai Kekristianan Sendiri Ketika Yesus Datang Isi Bible Itu Luar Biasa Dan Jelas Dikatakan Bahwa Ada Mujizah Maka Kita Lihat Pendeta Orang Orang Kristian Bisa Mujizah Mengusir Roh Dalam Nama Yesus Tengking Roh Itu Pergi Dan Terbukti Sekarang Saya Bicara Iman Silahkan Banyak Yang Angkat Tangan Itu Oke Yang Kalau Di Dalam Akun Juga Banyak Yang Menceritakan Tentang Bangsa Israel Juga Jadi Hampir Sama Juga Di Injil Menjelaskan Tentang Bangsa Israel Tapi Di Al-Quran Ada Beberapa Ayat Tentang Bangsa Israel Itu Oke Di Al-Quran Dikatakan Bahwa Allah Memberikan Kepada Bangsa Israel Tanah Filistin Atau Kepada Musa Musa Membawa Bangsa Israel Daripada Mesir Ke Tanah Filistin Atau Tanah Sekarang Orang Tidak Terima Itu Tanah Yang Diberikan Tuhan Itu Kan Ada Di Al-Quran Bahwa Tanah Itu Yang Diberikan Tapi Orang Sekarang Tidak 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 Mungkin Itu Dari Contoh Pertanyaan Yang Sesuai Dengan Tema Mungkin Saya Berikan Kesempatan Untuk Penanya Yang Lain Tadi Yang Agak Ini Siapa Yang Duluan Ini Oke Pak Fedrik Silahkan Pak Fedrik Selamat Malam Malam Saya Saya Dari Kristen Mau Bertanya Kepada Pak Nababan Selamat Malam Pak Nababan Selamat Malam Ya Tadi kan Bapak Menerangkan Katanya Di Dalam Al-Quran Itu Menyempurnakan Kitab-kitab Yang Sebelumnya Contohnya Ya Taurat Injil Ya Katanya Ada yang Disebunyikan Juga Nah Sekarang Ini kan Sudah Akhir Jaman Pak Katanya Sudah Mau Dekat Kiamat Ini Akhir Jaman Kok Masih Belum Ditemukan Kitab-kitab Yang Disebunyikan Itu Itu Gimana Itu Bapak Menjelaskannya Pertanyaan Pertama Saya Terima kasih Silahkan Oh Terima kasih Yang Dimasuk Di dalam Al-Quran Itu Ada Mereka Menyembunyikan Sebagian Firman-firman Allah Yang Diwayuhkan Kepada Para Nabinya Terdahulu Seperti Kepada Musa Kepada Nabi Daud Dan Juga Kepada Isya Al-Masih Dan Mereka Mengubah Sebagiannya Itu Bisa Kita Terusuri Dalam Alkitab Sendiri Bisa Kita Terusuri Kejadian Kejadian Yang Seharusnya Tidak Tidak Bisa Diterima Akal Sehat Itu Suatu Perbuatan Tangan-tangan Manusia Yang Telah Jahil Mengubah Firman-firman Tuhan Yang Telah Disampaikan Kepada Para Nabinya Seperti Di Dalam Perjanjian Lama Masa Tuhan Kala Bergulat Dengan Manusia Itu Tidak Masuk Akal Bagi Manusia Apakah Itu Masih Murni Itu Firman Dari Tuhan Itu Tentu Tidak Ketika Suatu Isi Kitab Mengatakan Tuhan Kala Bergulat Dengan Manusia Itu Sebagai Manusia Yang Berakal Sehat Tidak Bisa Di Dalam Alkitab Itu Sendiri Seperti Yang Saya Katakan Kepada Siapa Tadi Tentang Matius 27 Ayat 9 Jadi Apakah Itu Asli Sudah Pirman Masih Pirman Tuhan Atau Sudah Ternodai Oleh Tangan Tangan Manusia Secara Akal Sehat Kita Tidak Bisa Nenimanya Itu Tidak Mungkin Tuhan Itu Kalah Bergulat Dengan Manusia Apakah Mungkin Tuhan Bergulat Dengan Manusia Kan Tidak Mungkin Itu Bukan Suatu Kitab Suci Di Pokok-pokok Yang Seperti Itu Jadi Apa Yang Disanggah Al-Quran Itu Adalah Suatu Kebenaran Yang Hakiki Dan Itu Kita Bisa Terusuri Apa Yang Ada Di Kitab Sebelumnya Saya Rasa Sekian Apa Siapa Tadi Abang Siapa Ya Pertanyaan Kedua Katanya Kan Masing-masing Dapat Do Maaf Pak Pedrik Karena Ini Tadi Acara Ini Memang Tidak Kondusif Jadi Satu Aja Ya Pak Kalau Misalkan Tidak Buat Tanya Di Kolom Jet Debat Dengan Beberapa Orang Yang Ada Di Kolom Jet Terima kasih Maaf 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 Oke Untuk Selanjutnya Nanti Dijapri Aja Bang Pedrik Oke Oke Siap Bisa Ke Pihak Muslim Wardah Abis Kristen Muslim Muslim dulu Setelah Muslim Nanti Pak Yakin Dari Tadi Agak Ini Dari Tadi Soalnya Pihak Muslim Siapa Mau Bertanya Moderator Dari Tadi Sudah Nunggu Tuman Udah Gak Apa Dibulan In Udah Empat Orang Dulu Tanya Tapi Mohon Maaf Indra Ini Agak Kondusif Oke Ini Saya kasih Kesempatan Untuk Yang Muslim Karena Tadi Sudah Kristen Oke Pak Siapa Yang Yang Ini Yang Dari Muslim Silahkan Bertanya Siapa Al-Ghaafari Tadi Ada Al-Ghaafari Mana Pak Al-Ghaafari Mungkin Yang Lain Karena Tidak Kuas Silahkan Menyimak Dulu Menyimak Dan Menikmati Acara Saja Oke Pak Al-Ghaafari Apakah Ada Yang Ditanyakan Iya Ada Oke Silahkan Pak Al-Ghaafari Dari Pihak Muslim Bertanya Kepada Pihak Kristen Oke Silahkan Ini Saya ingin Tanya Lagi Sama Pak Rudi Ya Silahkan Itu Kan Kenapa Tidak Mahami Saya Di Perjanjian Lama Karena Perjanjian Lama Itu Masih Lurus Semua Sedangkan Di Bible Kan Itu Diubah Sedangkan Di Perjanjian Lama Masih Lurus Silahkan Injil Barnabas Itu Bukan Perjanjian Lama Itu Rasul Rasul Dan Menurut Al-Quran Yang Diubah Itu Bukan Hanya Perjanjian Baru Perjanjian Lama Sudah Di Rubah Jadi Kalau Ditanya Kepada Kami Kami Belum Dapat Bukti Mana Yang Asli Mana Yang Sudah Diubah Kalau Yang Sudah Diubah Al-Quran Mengatakan Itu Adalah Yang Sekarang Bible Itu Taurat Dan Injil Itu Ya Sekarang Pertanyaan Yang Aslinya Mana Untuk Kita Membandingkan Ini Yang Yang Dirubah Al-Quran Sendiri Tidak Berani Menunjukkan Kitab Suci Aslinya Bahkan Sebagai Contoh Al-Quran Sendiri Tidak Berani Menjelaskan Apa Itu Kitab Taurat Tidak Berani Contoh Kejadian Keluaran Ulangan Imamat Bilangan Misalnya Begitu Itu Aje pun Disebutkan Jadilah Al-Quran Tidak Berani Padahal Al-Quran Ini Turun Jauh Hari Setelah Bible Itu Dikanon Artinya Katanya Injil Sudah Dirubah Dan Segala Macam Tetapi Allah Sendiri Tidak Tidak Ada Menuliskan Tidak Menuliskan Atau Tidak Menyebutkan Di Dalam Al-Quran Itu Sendiri Injil Itu Yang Gimana Apakah Ajak Injil Bernabas Apakah Ajak Injil Matthew Marcus Lucas Itu Dan Yang Anehnya Orang-orang Muslim Percaya Terhadap Injil Bernabas Sementara Allah S.W.T. sendiri Tak Kenal Sama Siapa Sementara Nabas Tak Kenal Sama Siapa Matthew Marcus Lucas Jadi Injil Yang Mana Sebenarnya Yang Diturunkan Oleh Allah Sementara Ini Sebuah Misteri Ada Lagi Pak Al-Ghafari Giraf Gifari Pak Al-Ghafari Moodnya Belum Dibuka Oke Lanjut Satu Mbak Satu Oke Berarti Sudah Tidak Ada Tanggapan Lagi Dari Pak Al-Ghafari Ada Sekarang Saya akan Memberikan Kesempatan Dari Pihak Kristen Untuk Pertanyaan Lagi Tadi Sebentar Bang Indra Pak Yakin Dulu Pak 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 Yakin Dulu Pak Yakin Jangan Rebutan Saya Punya Moderator Jadi Harap Maklum Semuanya Ikuti Moderator Saja Silahkan Pak Yakin Oke Sama Bang Sang Debater Saya dari Kristen Bang Berapa Persentase Yang Dituliskan Al-Quran Sama Yang Al-Kitab Bahwa Al-Quran Sendiri Seringkali Dituliskan Nama Tentang Isa Itu Gimana Bang Dan Juga Nanti Dari Tanggapan Bang Kenapa Di Al-Quran Ada Dituliskan Terkait Mengenai Isa Makasih Bang Oke Kalau Ditanya Presentasi Daripada Saya Menyakiti Hati Saudara-saudara Kaya Muslim Saya Katakan Nabi Isa Bukan Yesus Itik Sehingga Kalau Dikatakan Mungkin Mengatakan Presentasi Kebenaran Atau Bagaimana Saya Katakan Apa Yang Di Al-Quran Itu Yang Mereka Imani Itu Adalah Nabi Isa Itulah Sebabnya Dikatakan Di Al-Quran Nabi Isa Tidak Disali Imani Saja Di Bible Dikatakan Yesus Disali Jadi Sudah Dua Hal Yang Berbeda Maka Kalau Dikatakan Presentasi Kebenarannya Dua-duanya Menurut Saya Benar Karena Tidak Sama Kecuali Dikatakan Di Bible Itu Adalah Yesus Di Dalam Kitab Suci Katakanlah Kita Suci Yesus Tuga Dikatakan Sama Tempat Lahirnya Di Betlehem Kalau Al-Quran Kan Dibawa Pohon Kurma Tidak Di Betlehem Itu Baru Kita Bisa Mempresentasikan Dan Membandingkan Dua Apa Ini Itulah Sebabnya Saya Pun Dari Sebelum Ini Mengatakan Injil Yang Mana Yang Diturungkan Allah Kita Tidak Tahu Andai Kata Kita Tahu Baru Kita Bisa Memperbandingkan Apakah Benar Injil Yang Di Dalam Bible Yang Dimaksud Demikian Karena Tidak Ada Batasan Kita Berbicara Maka Kita Tidak Tahu Injil Yang Mana Kalau Kita Bilang Injil Yang Di Babel Itu Oh Itu Injil Matius Markus Lukas Tidak Satupun Orang Saudara-saudara Muslim Mengakui Itu Injil Tetapi Barnabas Mereka Oh Itu Injil Barnabas Ada Nama Nabi Kami Diturunkan Bukan Kepada Nabi Isha Tetapi Kepada Barnabas Atau Injil Diturunkan Kepada Nabi Isha Yang Menulis Barnabas Mengapa Allah Subhanallah Tidak Bertirman Di Dalam Al-Quran Karena Al-Quran Ini Datang Jauh Hari Setelah Injil Itu Ada Kenapa Tidak Dituliskan Al-Quran Tentang Barnabas Atau Tentang Injil Yang Mana Ini Sekarang Itu Yang Bisa Saya Jawab Mungkin Ada Mungkin Penanya Itu Bisa Juga Dari Pihak Muslim Yang Menjawab Juga Saya Berkesempatan Untuk Pihak Muslim Juga Menjawab Biar Adil Silahkan Pak Nababan Ya Terima Kasih Tentang Injil Mana Yang Yang Dimaksud Dalam Al-Quran Yang Benar Seperti Itu Silahkan Ya Terima Kasih Karena Al-Quran Itu Hanya Menyampaikan Bukan Menyampaikan Sesuatu Itu Secara Detail Tapi Mereka Menyampaikan Garis Besarnya Agar Maksud Berpikir Menggunakan Akal Sehatnya Apa Yang Tertera Di Dalam Al-Quran Itu Tidak Harus Tercatat Semua Karena Jika Harus Tercatat Semua Maka Al-Quran Itu Bisa Nanti Tebalnya Sampai 3 Meter Kalau Misalnya Telah Diturunkan Injil Kepada Nabi Isa Ini Isinya Ini Itu Bukan Semua Bukan Al-Quran Jadinya Tapi Rangkuman Buku Apa Kitab Suci Sebelumnya Dan Sampai Al-Quran Maka Itu Bukan Disebut Al-Quran Jadinya Tapi Al-Quran Mengambil Garis Besarnya Bahwa Pernah Diturunkan Kitab Suci Sebelum Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Al-Quran Yaitu Taurat Zabur Dan Injil Menurut Al-Quran Tapi Al-Quran Tidak Menerangkan Injil Yang apa Seperti Yang Dikatakan Yohanes Tapi Apa Yang Diturunkan Injil Itu Apakah Injil Itu Sekarang Masih Ada Atau Tidak Al-Quran Itu Tidak Menjelaskan Hal Itu Tapi Al-Quran Telah Ternodai Oleh Tangan Tangan Manusia Dan Telah Disembunyikan Oleh Manusia Maka Sebenarnya Tergantung Dari Kita Manusianya Mengakui Tidak Bahwa Kitab Suci Seperti Punya Bang Rudy Atau Punya Apa Yahudi Apakah Masih Murni Itu Adalah Sebuah Kitab Suci Tapi Sebagai Iman Ketika Kita Bertanya Tentang Iman Maka Mereka Akan Mengakui Itu Mengakui Bahwa Itu Adalah Kitab Suci Itu Tidak Bisa Dipungkiri Kalau Bertanya Tentang Iman Tapi Isi Kitab Itu Boleh Gak Kita Diskusikan Itu Kitab Suci Atau Tidak Ayat Per Ayat Maka Itu Akan Ketahuan Nantinya Di Antara Isi Kitab Suci Itu Maka Ada Yang Telah Disleweng Seleweng Seperti Contoh Tadi Itu Banyak Sangat Bisa Ditelusuri Banyak Sebenarnya Tapi Pada Dasarnya Kalau Dikanya Tentang Iman Tidak Bisa Kita Jawab Baru Dia Akan Meyakini Bahwa Bible Itu Kitab Suci Bang Rudy Assalamualaikum Selamat Malam Semua Selamat Malam Bang Rudy Selamat Malam Mana Selama Ini Ada Bang Sibuk Oke Lanjut Aku Pindah Room Dulu Ustaz Marlin Assalamualaikum Bang Didi Yuk Dilanjut Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Halo Kepada Diam Silahkan Baru Oke Sekarang Aku Lanjut Apa yang Dibilang Si Spektakular Nababan Ini Sangguh Aneh Dia Mempermasalahkan Tubal Ya Sudah Dia Mempermasalahkan Dia Mengatakan Kalau Semua Ditulis Nanti Al-Quran Setubal Apa Ya Sudah Saya Tidak Mengatakan Setubal Apa Cukup Tuhan Berkata Bahwa Kitab Yang Kuturunkan Kepada Nabi Isa Itu Ditulis Oleh Matius Markus Lukas Misalnya Atau Kitab Yang Kuturunkan Kepada Nabi Isa Ditulis Oleh Bernabas Misalnya Atau Tidak Ditulis Oleh Siapa Tetapi Nabi Isa Saja Menulis Misalnya Demikian Saya Pikir Tidak Sampai Setubal Ini Hanya Kalau Bicara Kemudian Ini Yang Selalu Saya Katakan Yang Saya Tidak Suka Dari Orang Seperti Pak Nababan Ini Saya Sudah Ikut Apa Kata Kalian Bahwa Al-Quran Adalah Kitab Suci Paling Lengkap Paling Sempurna Tidak Diubah Turun Langsung Dari Sorga Tidak Terjama Manusia Tapi Faktanya Siapa Yang Mengatakan Turun Dari Sorga Jangan Menjawab Jadi Turun Dari Mana Itu Jibril Dari Sorga Ditaruh Ditaruh Al-Quran Itu Memang Sebagai Pelengkap Dari Kitab Kitab Sebelumnya Makanya Yang Dimaksud Yang Sesuai Kitab Kitab Injil Yang Seperti Apa Yang Singkran Al-Quran Seperti Itu Ijin Silahkan Dari Pihak Muslim Ada Yang Menambahkan Silahkan Belum Serasa Bicara Satu Hari Nanti Setelah Pak Rudi Pak Yuas Yang Saya Berikan Suara Pak Narakan Tolong Ditinggar Silahkan Pak Rudi Jadi Satu Hari Nanti Di Muka Bumi Ini Hanya Saya Yang Percaya Al-Quran Itu Tidak Paling Sempurna Paling Lengkap Sementara Pak Nababan Mengatakan Tadi Ia Memang Tidak Lengkap Kenapa Kalian Biarkan Saya Sendiri Nanti Yang Diam Di Dalam Itu Percaya Bahwa Al-Quran Tidak Paling Lengkap Paling Sempurna Bagi Saya Kalau Sempurna Ada Di Dalamnya Saya Kata Tidak Tau Bahasa Tadi Di Dalamnya Itu Ada Inilah Injil Inilah Mohon maaf Yang Tidak Teratur Saya Kan Kik Ya Ya Oke Itu Yang Bisa Saya Katakan Silahkan Boleh Saya Saga Sikit Lai Rudy Silahkan Pak Yuas Oke Terima Kasih Bang Sabar Bang Silahkan Bang Jadi Gini Bang Rudy Selamat Malam Bang Saya Abang Nggak usah Nanya balik Kepada Saya Saya Cuma Menyimak Aja Tadi Sebentar Di Bibelnya Bang Rudy Itu Kalau Saya Baca Itu kan Selalu Yang disebut Yesus Utusan 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 Ya kan Kebanyakan Utusan 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 Kalau kami di Al-Quran Jelas bang Kedudukan Allah Tetap Allah Tuhan Gitu loh Tapi Yesus Di Bibel Bang Rudy Kristen Kedudukannya Itu Utusan 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 Yang namanya Utusan bang Berarti ada Orang yang Ada yang mengutus Kan begitu bang Nah Terus Bang Rudy Tadi mengatakan bahwa Yesus Tidak sama dengan Isa Al-Masih Oh ya Saya sepakat bang Karena Isa Al-Masih Tidak pernah tersalib bang Saya sepakat itu Nah Apa penjelasan bang Rudy Dengan kitab Bibel abang Yang namanya Kita Tuhan itu bang Kedudukan apapun Tetap Tuhan bang Tapi kenapa Di Bibel abang Di kitabnya abang Itu selalu Utusan 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 Itu bagaimana Bang Rudy bisa menjelaskan itu Terima kasih bang Saya akan jelaskan Bahwa di dalam Bibel itu Dikatakan Yesus adalah Utusan Betul Yesus dijelaskan dulu Juga di 1 ayat 14 Adalah firman Allah yang menjadi manusia Bahwa sejak semula Tuhan itu Mengutus dua hal Dari dalam dirinya Yakni roh Dan firman Itulah sebabnya Orang Kristen Berani mengatakan Di dalam diri saya Ada Tuhan Karena Tuhan Mengutus rohnya Dan firmannya Itu yang membuat kami Percaya Pada zaman dahulu Tuhan berfirman Kita gak tahu Tuhan itu siapa Yang didengar Nabi adalah suara Suara itu gak tahu Awalnya siapa Kemudian suara itu Mengaku Aku lah Tuhan Siapa yang bersuara Tuhan Tetapi Nabi pertama mendengar Tidak tahu Dia ada Tuhan Di balik itu Dia hanya dengar suara Yang mengaku Dia adalah Tuhan Maka Nabi menjawab Ya Tuhan Paham ya Jadi itulah sebabnya Dikatakan firman Bersama-sama dengan Tuhan Maka firman itu adalah Tuhan Sama dengan saya juga Bukan itu bang Bukan itu bang Yang saya maksud bang Bukan itu Kalau itu silahkan Itu kan imannya abang Ya Imannya abang Saya tidak peduli itu Mau menceng Mau melintang Mau lurus Bodo amat Kalau saya Imannya abang Rudy Yang saya tanyakan Kami di Al-Quran Allah tetap Allah Tidak ada Allah Jadi utusan Oke Lalu Iman siapa yang Anda Mau dengar Kan sudah Iman siapa yang Jangan terangkan Jangan menjawab Terangkan aku Mampu menjawab itu Tolong Kauan-kauan Kristen Seolah-olah saya Tidak mampu menjawab itu Jangan Saya mampu menjawab itu Dia mengatakan Terserah itu Iman bang Rudy Terima kasih Terus kamu Menyuruh saya Menerangkan imanmu Urusannya apa Kalau saya Kamu katakan Membahas imanmu Maaf Saka Ini Maaf Ini Maaf Alex Muslim Mengatakan Bahwa Nabi Muhammad Bisa memindahkan Orang dari neraka Ke sorga Untuk apa Menyembah Tuhan Saya lebih bagus Menyembah Nabi Muhammad Biar saya masuk Neraka duluan Akan dipindahkan Ke sorga Itu Alex Muslim Mengatakan Saya gak tahu kebenarannya Apakah benar demikian Apakah tidak Bisa jadi dia berbohong Dia itu tidak Mewakili orang Muslim Jadi adalah keliru Kalau saya ditanya Mengenai imannya Yus Yuas Itu yang bisa saya jawab Silahkan Berarti Berarti Bang Rudy Gak bisa jawab dong Maksud saya Ini jadi debat Nikmati saya aja Perjawaban dari Bang Rudy Moderator tolong dong Ini kan jadi debat Oke oke Benar sekali Jadi gak adil nih Islam ini Oke sebentar Karena hari ini Memang tidak Tidak Kondusif Saya memang Mohon Tolong dimaklumi ya Jadi memang Hari ini tidak Kondusif Sebentar Sebentar Valen kemana Valen Valen yang punya Ini kok Diam aja Iya Ini aneh banget Pokoknya Makanya saya Hari ini memang Suka-suka saya Jadi mohon Maklum ya Karena saya berusaha Untuk mengkondusifkan Acara Sebentar Kalau begini caranya Valen begini Kamu jangan mau Jangan mau jadi Moderatornya Valen Ya saya tegas disini Valen kemana Valen kok diam aja Valen yang punya Rum ini Tinggal ngopi Gitu Kayak Kalau gitu Gini aja ya Karena kok Kondusif Kondusif Apakah lebih baik Kita akhiri saja Karena tidak Ada edukasi Di ruang ini Dari tadi Tidak nyambung Tidak nyambung Sama sekali ya Saya Ini kesimpulan Dari Dari diskusi kita Pada malam hari ini Banyak yang Tidak Nyambung Dan acaranya Benar-benar Kacau sekali ya Saya Memang Jujur aja Ya saya mohon maaf Untuk semua Menonton Untuk semuanya Yang ada di ruang ini Karena hari ini Tidak kondusif Mungkin lain kali Kita akan Buat acara Yang lebih baik lagi Dan kondusif lagi Jika Allah Memberikan kesempatan Saya lagi ya Jadi kalau misalkan Memang tidak Saya diberikan Kesempatan lagi Disini mungkin Ya sudah Acaranya selesai Mungkin bisa digantikan Orang lain Atau digantikan Dengan acara Yang lebih baik lagi Tentang Yesus Oh tidak Sudah selesai Karena menurut saya Sudah tidak kondusif Ya tidak ada edukasi Disini Ya saya sudah Melibu-libu Saya akhiri saja Saya mohon maaf Sebagai moderator Karena kurang sempurna Ya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Untuk penonton Dan saya mohon maaf Semuanya Karena saya kurang Sempurna Iya mohon maaf Ya mohon maaf Bisa dialog santai saja Tapi bukan Ini bukan Tenggung jawab saya Silahkan Berdialog sendiri Tapi bukan Tenggung jawab saya Silahkan Bu saya kasih masukan Ya Yang pertama Kalau diskusi segini Chat itu disable Jadi jangan Chat itu dimatikan Pak bagus Diam dulu Pak bagus Pak bagus Disini Masuk 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 Diam dulu Diam dulu Pak bagus Diam dulu Diam dulu Diam dulu Kamu diam dulu Kamu diam dulu Kamu yang Kamu yang Diam Kamu yang Masuk Masuk Terus Sajim Momen Raku kamu diam-diam kamu diam-diam saya izin kemudian semuanya saya keluar dari rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon nanti semuanya tolong jaga persatuan aja ya karena tadi sekolah sekresinya baik narasumber dan netizen itu tidak ada saling perselisihan dan permusuhan disini tidak ada kesujian kalian harus bertanggung jawab silahkan yang bertanggung jawab silahkan silahkan tuntut tuntut habis-habisan gak apa-apa tapi gak oke lain waktu lagi kita buat lagi kalau misalkan ada tempatan nah untuk acara hari ini silahkan komplain ke Bang Valen silahkan komplain ke Bang Valen karena nanti aneh sekali ya acara ini yaudah bisa lopli keluarlah tinggalkan oke saya keluar dulu ada yang miara terima kasih kenapa ada yang miara ayo lanjut lah belum jam 12 ayo izinkan saya jadi apa jadi moderator nih biar saya saya tegaskan semua gimana izinkan saya biar saya kick semua yang gimana ini yang asal-asal ngomong nih ayo ini loh masalahnya gini masih kalian ini gak kalian ini gak saya kasih masukkan ya saya kasih masukkan ya saya kasih masukkan yang positif yang pertama ini pak yang pertama itu chat itu disable yang kedua harus ada host host dan cohost cukup dua orang aja nah kalau bagus masalahnya host dan cohost host masalahnya hostnya kemana coba dari tadi emang pak bagus ini andai sebentar 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 biarkan saja saya tidak akan tinggal dia berhormat berhormat diam dulu sebentar saya ambil alih ini ya saya ambil alih tolong semua diem saya aja saya aja yang ambil alih udah udah diem dulu sebentar tolong diem dulu sebentar kalau mau acaranya dirajukan kita bikin kondusif lagi terkasihkan sama Bang Valen oke siapa yang giliran bertanya siapa sekarang udah tutup aja tutup-tutup aku izin ya aku giliran keluar terima kasih sampai jumpa oke thank you sama-sama thank you thank you thank you